PURE YANG STAGE 9 Saat auranya melonjak hingga ekstrim, Wang Chen menerobos belenggu dan memasuki level ini. Apakah itu meningkatkan energimu sedikit saja? Dibandingkan dengan pure yang tahap 8, pure yang tahap 9 seperti dunia yang benar-benar baru. Pada tingkat ini, setiap kemajuan akan membawa manfaat yang tidak terbayangkan. Darah dan kinya melonjak. Pada saat ini, Wang Chen merasa sangat kuat. Sekarang, saya harus mampu bersaing dengan seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak tiga kali. Setelah diam-diam merasakan kekuatannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah penilaiannya saat ini terhadap dirinya sendiri. Meskipun ketika dia berada di tahap 8 yang murni, Wang Chen membunuh seseorang yang telah berkultivasi ulang tiga kali, Rong Tai, Tuan Muda Kedelapan, dan Tuan Muda Ketujuh. Namun, terlalu banyak kebetulan. Rong Tai terjebak oleh arai petir langit, Tuan Muda Kedelapan terluka parah, dan Tuan Muda Ketujuh. Ada juga banyak kebetulan. Tapi sekarang, Wang Chen percaya bahwa tanpa kebetulan sedikitpun, dia bisa bertarung langsung. Tanpa Sky Lightning Arai, dia bisa menekan Rong Tai. Ini adalah kemajuan. Sayangnya, dibandingkan dengan Tuan Muda Tertua dan Tuan Muda Kesembilan, saya khawatir saya masih jauh lebih lemah. Setelah kegembiraan, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan menyesal. Tuan Muda Tertua terlalu kejam. Dalam konfrontasi dengannya, Wang Chen bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Jika bukan karena God Punisher, yang membunuh seribu musuh dan mengorbankan delapan ratus musuhnya, bagaimana dia bisa bersaing dengan Tuan Muda Tertua? Bahkan sekarang, jika dia menggunakan God Punisher lagi, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun melawan Tuan Muda Tertua. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Mungkin aku harus memikirkan cara untuk menyingkat inkarnasi secepat mungkin. Meningkatkan kekuatannya tidak lagi sesederhana itu. Inkarnasi. Ini adalah cara yang bagus untuk melakukannya. Sayangnya, Wang Chen tahu betul inkarnasi seperti apa yang ingin dia padatkan. Bagaimana bisa sesederhana itu? Wang Chen tidak bisa menahan perasaan pahit. Kekuatan kelima elemen tersebut perlu diintegrasikan secepatnya. Jika saya dapat mengintegrasikan tiga dari lima elemen, kekuatan saya pasti akan naik ke level lain. Wang Chen memutar matanya saat sebuah ide terbentuk di benaknya. Meningkatkan kekuatan seseorang tidak lagi sesederhana itu. Kondensasi avatar. Itu sangat sulit. Jika dia bisa menggabungkan tiga dari lima elemen. Memikirkan hal ini, mulut Wang Chen membentuk senyuman. Tidak diragukan lagi ini adalah jalan pintas. Selain itu, inkarnasi yang ingin dibentuk Wang Chen adalah inkarnasi dari lima elemen. Jika dia bisa memadukan lebih banyak dari lima elemen, akan lebih mudah baginya untuk menyingkat inkarnasi. Pada saat itu, dengan bantuan inti kristal asal, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Sudah waktunya keluar jalan-jalan. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil bangkit dan meregangkan tubuhnya. Ayo keluar dan jalan-jalan. Ada banyak sekali ahli di medan perang. Wang Chen membutuhkan lebih banyak pertempuran dan lebih banyak peluang. Tidak ada gunanya tinggal di kota Gan. Ada pun situasi di kota Kian. Kini, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Selama Sun Yifan ada di sana, itu sudah cukup. Bagaimanapun, ini belum waktunya untuk melawan aliansi sembilan kota. Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan. Ekspresi rumit muncul di matanya, dan aura Wang Chen tidak bisa tidak menajam. Dia berharap Han Yuksuan tidak mengecewakannya. Kenapa dia pergi kali ini? Tempat pertama yang dipikirkan Wang Chen adalah Dragonfield. Dragonfield, tanah suci terbesar di medan perang ini, tempat berkumpulnya para ahli, mungkin merupakan pilihan terbaik. Yang paling penting adalah ada terlalu banyak legenda di Dragonfield. Wang Chen juga memiliki rasa ingin tahu yang terlalu besar. Lebih penting lagi, ada berita tentang Zilan dan Keer di sana. Dia tidak tahu apakah mereka benar-benar ada di sana. Bagaimana kabarnya sekarang? Ada sedikit harapan di hati Wang Chen. Jika memungkinkan, dia berharap orang-orang ini bisa kembali. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik pikirannya dan keluar dari ruang rahasia. Kota Hong telah jatuh. Kecuali keluargamu, yang sepenuhnya dianeksasi oleh keluarga Lei, sebagian besar kekuatan lainnya dihancurkan. Kota Hong sepenuhnya berada di tangan keluarga Wang dan keluarga Lei. Ini adalah berita pertama yang diterima Wang Chen ketika dia keluar dari ruang rahasia. Karena ketika Wang Chen keluar dari ruang rahasia, pertempuran di kota Hong baru saja berakhir. Kali ini, Wang Chen telah mengasingkan diri selama hampir dua bulan. Setelah Wang Chen mengasingkan diri, Sun Yifan dan yang lainnya mulai berkomplot melawan kota Hong. Saat itu, ketika mereka menaklukkan kota Hong, keluarga Wang memberikannya kepada mereka untuk kota Kian. Sekarang kota Kian sudah stabil, wajar jika mereka akan merebut kembali kota Hong. Saat itu, Sun Yifan telah menyusun rencana untuk kota Hong. Keluarga Lei adalah salah satu pembelanja terbesar. Setelah Wang Chen mengasingkan diri selama sebulan, rencana Sun Yifan dimulai. Dengan keluarga Lei sebagai pemimpin dan Sun Yifan sebagai penanggung jawab, keluarga Wang sekali lagi memperoleh manfaat besar. Setelah satu putaran pengocokan di kota Hong, kekuatan aslinya akhirnya dilenyapkan sepenuhnya. Keluarga Lei adalah yang terkuat. Dan di belakang keluarga Lei, tentu saja, keluarga Wang lah yang berdiri. Karena Kuang Ren, hubungan keluarga Wang dan keluarga Lei sudah luar biasa. Kota Hong bisa dikatakan sepenuhnya berada di tangan keluarga Wang. Satu keluarga memonopoli dua kota. Ini jelas merupakan hal yang langka. Siapa sangka keluarga Wang hanya menghabiskan waktu singkat untuk memiliki dunia yang begitu indah? Meskipun kota Hong tidak sebaik kota Kian, mungkin tidak jauh berbeda dengan kota Lin, tempat Wang Chen berada. Tidak ada keraguan bahwa peningkatan kekuatan seperti itu adalah berita terbaik. Kamu akan pergi. Sun Yifan bertanya dengan suara rendah sambil menatap Wang Chen di aula besar. Ya, aku akan keluar jalan-jalan. Saya harap perjalanan ini membuahkan hasil. Aku harus merepotkanmu dengan kota Kian. Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir tentang kota Kian. Senang rasanya pergi jalan-jalan. Saat ini, kota Kian tidak dalam bahaya. Aliansi Sembilan Kota bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Di sisi lain, saya mendengar bahwa Tuan Muda telah mengambil beberapa tindakan setelah kembali ke aliansi Sembilan Kota. Tapi itu tidak penting. Dia ingin bergabung dengan sisa-sisa kota Kun, kota Gang, dan kota Kian untuk mengambil tindakan terhadap kita. Aliansi Sembilan Kota akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Saya mendengar bahwa Tuan Muda meninggalkan aliansi Sembilan Kota untuk mencari bantuan dari luar beberapa hari yang lalu. Tuan Muda Kesembilan tampaknya telah mengambil tindakan juga. Tapi untuk saat ini, mereka tidak akan melakukan apapun terhadap kita. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Saya telah menghubungi beberapa kekuatan untuk membendung aliansi Sembilan Kota. Kami akan melakukan yang terbaik selama periode waktu ini. Saat Anda kembali, mungkin inilah waktunya untuk pertempuran terakhir. Setelah memastikan bahwa Wang Chen akan pergi, Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Wang Chen pergi. Itu adalah hal yang bagus. Keluarga Wang membutuhkan kekuatan mutlak untuk mempertahankan benteng. Yosin Yan. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Ryu. Bagaimanapun, kekuatannya masih sedikit kalah dengan Wang Chen saat ini. Wang Yan. Dia tidak memiliki banyak ruang untuk berkembang seperti Wang Chen. Wang Chen tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik untuk keluarga Wang. Yang perlu dilakukan keluarga Wang adalah melindungi yayasan mereka dengan sekuat tenaga, sehingga Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Setelah Wang Chen menguasai dunia, inilah saatnya bagi keluarga Wang untuk mengguncang Sembilan Surga. Di kota Kian, Saudara Sun dan saya akan lebih memperhatikan. Saudara Chen, kamu harus lebih berhati-hati. Di sampingnya, Yosin Yan juga melihat ke arah Wang Chen dan berkata dengan lembut. Meski enggan, Yosin Yan menyembunyikannya di dalam hatinya. Dia bukan tipe orang yang tidak bisa melihat gambaran besarnya. Dia hanya bersedia menjadi wanita yang berdiri di belakang Wang Chen. Sekarang, Yosin Yan sangat jelas bahwa dia tidak bisa banyak membantu Wang Chen. Langit milik Wang Chen harus ditemukan oleh Wang Chen sendiri. Oleh karena itu, Yosin Yan tidak akan membatasi Wang Chen. Jalan masih panjang. Ketika keluarga Wang benar-benar stabil, apakah dia masih takut tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama mereka? Yosin Yan adalah wanita yang sangat cerdas. Dia tahu kapan dan pilihan apa yang harus diambil. Sekarang, hal terpenting adalah membantu Wang Chen melindungi keluarga Wang. Sama seperti sebelumnya, dia memilih untuk meninggalkan sekolah Sing Chen dan kembali ke keluarga Ryu untuk memperjuangkan masa depan cerah bagi keluarga Wang. Sekarang sama saja. Chen kecil, jangan khawatir. Aku tidak perlu buru-buru pergi sekarang. Bersama kami di sini, selama masih ada nafas yang tersisa, kota kian tidak akan hancur. Keluarga Wang tidak akan hancur. Wang Yan memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Wang Yan hanya bangga dengan adiknya. Selama Wang Chen menjalani kehidupan yang baik, lalu kenapa? Wang Chen perlu menjadi lebih kuat dan berkembang. Maka perhatian Wang Chen tidak akan terganggu. Adapun kota kian. Dia, Wang Yan, akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Itu bagus juga. Saya berencana meninggalkan kota kian besok dan menuju Dragon Field. Wang Chen berkata dengan suara rendah saat kilatan cahaya melintas di matanya. Lapangan naga. Mendengar kata-kata Wang Chen, Sun Yifan dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Ekspresi mereka menjadi sedikit lebih serius. Bidang naga, tempat apa itu? Mereka mengetahuinya lebih baik daripada Wang Chen. Itu adalah kuburan bagi yang kuat, tetapi juga surga bagi yang kuat. Ada peluang besar dan kekayaan besar, tapi ada juga bahaya besar. Itu semua tergantung pada keberuntungan Wang Chen. Kami akan menunggu kamu kembali. Sun Yifan berkata dengan suara rendah setelah terkejut. Jika kamu bertemu Zilan dan KR, mintalah mereka kembali. Yosin Yan berkata dengan sedikit antisipasi. Adapun Wang Yan. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menepuk bahu Wang Chen. Karena dia telah membuat keputusan, dia akan melakukannya dengan baik. Orang-orang dari keluarga Wang tidak menitikan air mata atau penyesalan. Dia percaya bahwa tidak peduli betapa berbahayanya Dragon Field, Wang Chen akan mampu membuat dirinya terkenal. Wang Yan sedang menunggu kembalinya Wang Chen dengan gemilang. Itu bagus juga. Kalau begitu, sudah beres. Anda akan berangkat besok. Setelah beberapa diskusi, Sun Yifan akhirnya menghela nafas panjang dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata, Aku dengar akan ada pesta di Dragon Field dalam waktu setengah tahun. Mungkin ini sebuah kesempatan. Pesta apa? Kata-kata Sun Yifan membuat Wang Chen terlihat sedikit terkejut sekaligus penasaran. Lapangan naga akan terbuka. Sun Yifan berkata dengan lembut. Mungkin kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Lalu Sun Yifan melanjutkan. Berita itu baru saja menyebar. Adapun secara spesifik, Wang Chen harus pergi dan melihatnya sendiri. Bagaimana dia bisa menjelaskannya dengan jelas ketika dia ada di sini. Dalam waktu setengah tahun. Cukup. Melihat Sun Yifan yang diam, mata Wang Chen berbinar. Mungkin peluangnya ada di sini. Dengan senyuman tersungging di sudut mulutnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memancarkan semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2.612 Kota Lin Ini adalah satu-satunya cara dari kota Kian ke wilayah naga. Kembali ke kota Lin sekali lagi, hati Wang Chen menjadi rumit. Beberapa tahun telah berlalu, namun kota Lin yang sekarang bukan lagi kota Lin di masa lalu. Kota Lin yang sekarang telah lama berubah dan tidak dapat dikenali lagi. Dalam kekacauan di medan perang, kota Lin secara alami tersapu ke dalamnya. Dengan kekuatan kota Lin, segera terjadi pergantian dinasti. Kota Lin yang sekarang sudah mengalami perubahan kepemilikan. Namun, untungnya, kota Lin ini tampaknya telah pulih dari pukulan itu dengan sangat cepat. Sekarang, negara itu mulai makmur lagi. Jika bukan karena Wang Chen mengetahui apa yang terjadi di kota Lin, bagaimana dia bisa berpikir bahwa dua bulan yang lalu, kota Lin mengalami perubahan yang menggemparkan. Saya kembali. Berjalan di jalanan kota Lin, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Seolah-olah dalam sekejap, Wang Chen kembali ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Wang Chen seperti anjing liar, diburu oleh banyak ahli. Dikelilingi oleh berbagai kekuatan, Wang Chen sangat menderita. Faktanya, hidupnya tergantung pada seutas benang. Dan pada saat itu, Wang Chen baru saja melangkah ke level yang murni. Jika bukan karena Supremasi Laihuo memberikan bantuan, bagaimana Wang Chen bisa bertahan sampai sekarang? Jika bukan karena Supremasi Laihuo yang menganugerahkan token Naga Langit, bagaimana mungkin Wang Chen memiliki kesempatan untuk memasuki domain Naga Langit? Jika bukan karena memasuki wilayah Naga Langit, bagaimana Wang Chen bisa mendapatkan pertemuan yang begitu kebetulan? Mustahil baginya untuk berdiri pada ketinggiannya saat ini. Memikirkan semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Inilah tempat yang meninggalkan kesan mendalam pada Wang Chen. Ini adalah tempat yang membuat Wang Chen terlihat malang, tapi juga membuat Wang Chen bangga. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Apa? Wang Chen datang ke kota Lin. Dan saat Wang Chen muncul di kota Lin, di halaman mewah di kota Lin, sebuah suara dingin datang. Ini adalah pria parubaya, memberikan perasaan feminin pada orang-orang. Sepasang mata itu dalam dengan cahaya dingin, seperti pisau tajam, melesat melintasi langit. Dia muncul. Hari ini, dia akan memasuki Forest City. Orang-orang kami menemukannya pada saat pertama. Menghadapi pria berpenampilan feminim, seorang pemuda di bawah berkata hati-hati. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Siapa pria parubaya yang memimpin meja? Pemuda itu tahu betul. Ini adalah iblis yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Jika mereka secara tidak sengaja membuatnya marah. Titik. Pemuda itu tidak berani terus membayangkannya. Sangat bagus. Awasi Wang Chen. Saya perlu tahu di mana dia berada setiap saat. Setelah mengamati pemuda itu dengan cermat sejenak, pria parubaya itu mendengus dingin. Aura pembunuh terpancar samar-samar, menyebabkan seluruh ruangan terasa seperti di tengah musim dingin. Pria muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dalam hati. Setelah menjawab dengan patuh, pemuda itu bergegas pergi. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam hal ini. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, satu-satunya hasil yang menunggunya adalah kematian. Terlebih lagi, ini akan menjadi kematian yang sangat menyedihkan. Pemuda itu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Hal ini membuatnya semakin berhati-hati. Wang Chen. Kamu kembali. Bagus. Sangat bagus. Anda membunuh murid saya dan mencuri harta saya. Kamu sangat bagus. Huff, kali ini, aku akan pastikan kamu tidak akan bisa kembali. Penguasa kota Kian. Itu di kota Kian. Di kota Lin ini, bukan giliran Anda yang sombong. Sampai pemuda itu menghilang dari seluruh ruangan, pria parubaya berpenampilan feminin di ujung meja menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Ekspresinya menjadi ganas. Saya yakin beberapa orang tua lainnya seharusnya juga menerima kabar tersebut. Mereka pasti tidak sabar. Setelah beberapa saat yang ganas dan gila, pria parubaya berpenampilan feminin itu sepertinya memikirkan sesuatu dan memperlihatkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Di kota Lin ini, ada banyak orang yang ingin membunuh Wang Chen, bukan? Saat mereka berperang demi Raja Kilin, Wang Chen menggunakan skema berbahaya, menyebabkan banyak orang kembali dengan tangan kosong dan bahkan menyebabkan banyak orang menumpahkan darah. Jika bukan karena Tuan Laihuo terkutup itu, apakah Wang Chen masih hidup hari ini? Dan sekarang, bahkan jika Wang Chen kembali dengan kejayaan dari wilayah Naga Langit, lalu bagaimana? Pria parubaya yang tampak feminin menyipitkan matanya dan berpikir keras. Saat pria parubaya berpenampilan feminin sedang berpikir keras, seperti yang dia duga, seluruh kota Lin sudah mulai melonjak dengan kemunculan Wang Chen. Wang Chen. Nama ini terlalu familiar bagi kota Lin. Karena saat itu, nama ini pernah mengguncang kota Lin. Terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya dan merebut harta karunnya. Sayangnya tidak ada satupun yang berhasil. Sekarang setelah Wang Chen kembali lagi, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan tergoda. Selain mereka yang memiliki desain pada Wang Chen, lebih banyak orang yang dipenuhi rasa ingin tahu. Wang Chen. Dia kembali. Berita ini terlalu mengejutkan. Tempat seperti apa kota Lin itu? Bagi Wang Chen, ini tidak berbeda dengan kolam naga dan sarang harimau. Dia sebenarnya berani kembali sendirian. Apa sebenarnya yang dia andalkan? Kita harus tahu bahwa bagi mereka yang tidak memiliki permusuhan dengan Wang Chen, juga tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menginginkan harta Wang Chen. Wang Chen tidak diragukan lagi adalah kejayaan kota Lin. Berjalan keluar dari kota Lin dan lulus ujian wilayah naga langit. Berapa tahun Lin City tidak melihat pemandangan seperti itu. Wang Chen praktis menjadi pahlawan di hati banyak orang. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak menarik perhatian? Lebih penting lagi, sekarang, Wang Chen semakin menjadi pusat perhatian. Beberapa waktu lalu, aliansi sembilan kota sedang kacau balau. Bukankah karena keluarga Wang? Aliansi sembilan kota yang besar ditampar wajahnya dengan keras oleh seseorang dan setengah wilayahnya jatuh ke tangan musuh. Dan orang yang melakukan semua ini bukanlah keluarga Wang. Apa hubungan antara keluarga Wang dan Wang Chen? Itu adalah keluarga Wang dari Wang Chen. Ini bukan lagi rahasia di medan perang saat ini. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen benar-benar diselimuti terlalu banyak lingkaran cahaya. Wang Chen kembali sendirian pada saat seperti itu. Dalam sekejap, dia menarik perhatian entah berapa banyak orang. Fiuh! Saat fajar, di sebuah penginapan di kota Lin, Wang Chen menghela nafas panjang di dalam kamar. Bangun dari kultivasi, Wang Chen seratus kali lebih energi. Di matanya, cahaya terang bersinar. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen tanpa sadar memancarkan aura yang kuat. Jika bukan karena Wang Chen yang menyiapkan formasi, aura ini akan lama membuat khawatir staff di seluruh penginapan. Menarik! Tampaknya juga merasakan pelepasan auranya, Wang Chen mengerutkan kening dan dengan cepat menarik semua aura di sekitar tubuhnya. Sudah hampir waktunya, keadaan saya telah disesuaikan dengan yang terbaik. Kota Lin, pasti banyak orang yang tidak tahan lagi kan? Setelah menarik aura di sekitar tubuhnya, Wang Chen perlahan berjalan ke jendela. Melihat langit malam yang redup dan secercah fajar yang muncul di kejauhan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kota Lin Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu identitas apa yang akan membawanya ke kota Lin? Sejak dia memasuki kota Lin, Wang Chen tidak berencana menyembunyikan identitasnya. Karena sejak dia datang ke sini, ada beberapa hal yang harus dia tangani. Karena Wang Chen sangat jelas arus bawah seperti apa yang akan menarik dari penampilannya. Oleh karena itu, Wang Chen bersiap. Di sini, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Terutama beberapa orang itu. Saat itu, dia masih mendapat bantuan Yang Mulia Lai Huo untuk menekan mereka. Sekarang Yang Mulia Lai Huo meninggalkan kota Lin dan pergi ke kota Kian, orang-orang itu seharusnya lebih tidak bermoral, bukan? Itu bagus juga. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Senang sekali bisa ditemukan oleh orang-orang ini. Orang-orang ini ingin mengambil tindakan. Ini sesuai dengan harapan Wang Chen. Karena itu masalahnya, dia akan menyelesaikan masalah sepenuhnya di sini. Kali ini, Wang Chen muncul dengan ide untuk mendapatkan pengalaman. Matahari Murni Tahap 9 Setelah melangkah ke level ini selama setengah bulan, Wang Chen belum melakukan pertarungan yang bagus. Kali ini, aku bisa bertarung sepuasnya. Bahaya, Wang Chen bisa memperkirakannya. Namun, dia tidak takut sama sekali. Garis keturunan bela diri dewa, semakin sering dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Wang Chen perlu meminjam kekuatan eksternal yang kuat untuk mi potensinya. Semakin besar tekanannya maka semakin besar potensi yang akan dirangsang. Tentu saja, Wang Chen juga bisa memperoleh manfaat yang tak terbayangkan di bawah tekanan seperti itu. Oleh karena itu, Wang Chen menantikan pertempuran ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa bermusuhan dengan orang-orang itu saat itu. Bagaimana dengan jalan buntu? Namun, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Karena dia yakin dengan kekuatannya. Kota Lin ini tidak seseram kota Kian dan kota Zen. Ada pembangkit tenaga listrik di sini. Namun, jelas tidak ada kekuatan besar seperti itu. Mengingat kekuatan Wang Chen, jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain dan ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya dengan swift azure steps. Memikirkan hal ini, Wang Chen akhirnya mengungkapkan senyuman. Ini dimulai. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen meninggalkan penginapan dan menuju keluar kota sebelum sinar fajar pertama menyinari kota Lin. Ini adalah jalan menuju Dragonfield. Tujuan perjalanan ke kota Lin ini telah tercapai. Jika dia tidak meninggalkan kota, bagaimana dia bisa memancing lawan-lawannya? Ekspresi Wang Chen sangat tenang. Seperti yang diharapkan Wang Chen, saat dia meninggalkan kota Lin, ada sedikit fluktuasi aura di sekitar penginapan. Wang Chen sudah lama merasakan orang-orang ini. Mereka mengira mereka telah menyembunyikan aura mereka dengan baik. Namun, mereka tidak menyangka saat mereka muncul di dekat penginapan, Wang Chen sudah merasakan kehadiran mereka. Jika dia tidak salah, orang-orang ini diam-diam mengawasinya dari berbagai kekuatan. Sekarang, Wang Chen akan mengandalkan orang-orang ini untuk menyampaikan berita tersebut kepada tuan mereka di belakang layar. Memancing ular keluar dari lubangnya. Aku sudah menyiapkan jebakannya untukmu. Apakah kamu berani datang? Setelah semua orang ini pergi, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia bergumam. Apa? Wang Chen sudah pergi. Saat Wang Chen melangkah keluar dari kota Lin, sebuah suara lembut terdengar. Itu adalah pria berpenampilan feminin. Ayo, ikuti aku untuk membunuh seseorang. Sesaat kemudian, setelah memastikan bahwa berita itu akurat, pria parubaya berpenampilan feminin itu mencibir. Wang Chen, kali ini, kamu tidak bisa meninggalkan kota Lin. Wang Chen, di luar kota Lin akan menjadi tempat pemakamanmu. Bukan hanya pria parubaya berpenampilan feminin, namun pada saat itu, fajar damai kota Lin seakan telah pecah. Satu demi satu, sosok-sosok melesat ke langit dan merobek udara. Mereka langsung menuju ke luar kota Lin. Target mereka, Wang Chen. 2613. Negeri Segala Roh. Itu adalah gurun tak terbatas yang terletak 300 mil di luar kota Lin. Terpencil dan tandus, mungkin inilah perasaan yang diberikan oleh negeri Segala Roh kepada manusia. Benar sekali, ini adalah tempat yang hampir tak seorang pun di kota Lin mau menyebutkannya. Ini adalah tempat yang memalukan bagi kota Lin. Itu juga merupakan tempat yang berbahaya. Tempat ini terpencil sepanjang tahun dengan sedikit orang. Binatang buah sering berkeliaran dan seniman bela diri sering mati di sini. Dikabarkan bahwa tanah Segala Roh adalah dataran yang berkembang pesat ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, ratusan ribu tahun yang lalu, pertempuran mengerikan terjadi di sini. Pada saat itu, kota Lin bukanlah kota Lin seperti sekarang ini. Saat itu, kota Lin memiliki posisi penting di medan perang. Saat itu, kota Lin berkembang pesat. Sayangnya, pada malam itu ratusan ribu tahun yang lalu, sebuah pertempuran yang sangat tragis terjadi di kota Lin. Bermasalah secara internal dan eksternal, kota Lin menghadapi krisis ganda. Di dataran yang rame ini, pertempuran besar malam itu sangat intens dan di kota Lin, hampir semua ahli tewas. Dalam pertempuran tersebut, ratusan ribu ahli Forest City dimakamkan di dataran ini. Darah segar mewarnai warna merah polos ini. Tulang putih menumpup di dataran ini sementara daging dan darah berceceran di seluruh negeri ini. Setelah hari itu, kota Lin benar-benar tertekan. Sejak saat itu, keluarga Lin yang makmur menghilang. Setelah pertempuran itu, kota Lin praktis dikirim ke neraka. Setelah pertempuran itu, kota Lin putus asa dan lesu. Faktanya, hingga saat ini, ratusan ribu tahun kemudian, kota Lin masih belum pulih. Faktanya, dibandingkan saat itu, jumlahnya bahkan belum sepersepuluh. Setelah hari itu juga, dataran yang awalnya ramai diwarnai merah dengan darah segar. Di langit, ratusan ribu roh heroik bertahan dan menangis sepanjang hari. Daerah ini menjadi tempat terpencil dan memalukan bagi kota Lin. Di sini, tulang-tulang dikuburkan dan kemuliaan juga dikuburkan. Sejak saat itu, dataran yang semula ramai ini menjadi sunyi dan tandus. Justru karena itulah tempat ini dikenal sebagai negeri segala roh. Negeri segala roh saat ini berubah menjadi gurun pasir yang semakin sunyi dan sunyi. Pada saat ini, terlihat sesosok tubuh berjalan perlahan melewati gurun. Melihat pemandangan yang sunyi ini, sosok itu hanya bisa menghela nafas pelan. Kemuliaan masa lalu tidak ada lagi. Kemakmuran di masa lalu sudah tidak ada lagi. Sekarang, yang ada hanya penghinaan, hanya kesedihan. Kapan Anda akan mendapatkan kembali kejayaan Anda sebelumnya? Menyipitkan matanya, sosok itu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa melihat sedikitpun ekspresi wajahnya. Namun, sepertinya, masih ada cukup banyak heroic spirit di sini. Meski rusak parah. Namun, dia masih bisa merasakan betapa kuatnya dia saat itu. Selama ratusan ribu tahun, dia telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan, dan mengalami banyak pengejaran. Sifat keras kepala macam apa yang membuatmu begitu enggan pergi begitu saja, dan bahkan lebih enggan lagi menghilang begitu saja. Tunggu apa lagi? Sesaat kemudian, sosok itu berhenti dan memejamkan matanya. Dia diam-diam merasakan dunia di sekitarnya. Ekspresinya kesepian, tapi ada sedikit rasa kasihan, dan sedikit kekaguman. Karena itu masalahnya, apakah kamu bersedia mengikutiku untuk menaklukkan dunia? Aku bisa memberimu kejayaan masa lalu. Saya bisa memberi Anda martabat yang Anda inginkan. Bolehkah aku memerintahkanmu dengan token 10 ribu hantu? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, di bawah terik matahari siang, Gurun Gobi muncul dalam cahaya yang menyilaukan, dan sosok itu bertanya dengan lembut. 10 ribu perintah hantu. Wang Chen. Itu benar. Saat ini, sosok yang muncul di sini tidak lain adalah Wang Chen, bukan? Setelah meninggalkan kota Lin saat fajar, Wang Chen bergerak maju dengan kecepatan tetap. Setelah sepanjang pagi, dia tiba di sini. Dia berdiri di tanah yang tidak ingin disebutkan oleh penduduk kota Lin dan menghentikan langkahnya. Hah, hah, hah. Begitu suara Wang Chen turun, Gurun Gobi yang sepanas kapal uap tiba-tiba memiliki hembusan angin kencang dan yinki yang padat. Samar-samar, tampak ada gelombang ratapan, tangisan, dan raungan. 10 ribu hantu meratap, menyayat hati. Saya merasakannya. Di langit, awan gelap menutupi matahari. Bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia bergumam. Pertanyaannya sepertinya mendapat jawaban dari Gurun Gobi ini. Wang Chen puas. Tunggu aku menyelesaikan masalah ini dan membawa kalian semua ke jalan kejayaan. Wang Chen melanjutkan. Begitu dia mengatakan itu, mata Wang Chen tiba-tiba berkedip. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak keluar? Tiba-tiba, Wang Chen berbalik dan melihat ke kejauhan, bertanya dengan dingin. Apakah beberapa aura tersembunyi di belakangnya? Benar sekali. Namun, Wang Chen masih merasakannya. Itu karena Wang Chen telah memperhatikan dan menunggu kemunculan aura tersebut. Mereka ada di sini. Aura Wang Chen mulai meningkat seketika. Huff, Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Saat suara Wang Chen jatuh, langit di kejauhan terkoyak dan sesosok tubuh keluar dari kehampaan dengan dingin, muncul di Gurun Gobi ini. Niat membunuh menyelimuti lelaki tua kekar ini, membuatnya tampak seperti dewa perang, berdiri tidak jauh di depan Wang Chen. Dia adalah salah satu orang yang mengejar Wang Chen. Zhou San, sepertinya Anda bukan satu-satunya. Melihat lelaki tua yang muncul, Wang Chen sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh lelaki tua itu. Wang Chen bertanya dengan dingin sambil tersenyum. Zhou San adalah nama lelaki tua itu, salah satu kenalan lama Wang Chen. Saat itu, Wang Chen hampir mati di tangan orang ini. Saat itu, Yang Mulia Lai Huo telah menyelamatkan Wang Chen dari tangannya. Bagaimana Wang Chen bisa melupakan orang ini? Dia tidak menyangka orang pertama yang mengejarnya adalah orang ini. Kemarahannya tidak berubah sedikitpun. Aku sendiri, cukup untuk membunuhmu. Mendengar perkataan Wang Chen, Zhou San menyipitkan matanya dan berteriak keras. Bas, bas, bas. Raungannya bagaikan guntur, mengoyak kesunyian gurun Gobi. Hahaha, setan tua Zhou, kamu masih tidak sabar seperti biasanya. Begitu suara Zhou San turun, suara robekan terdengar dan sosok lain keluar dari kehampaan. Itu adalah lelaki tua lainnya. Dia juga seseorang yang dikenal Wang Chen. Hanya saja Wang Chen tidak mengetahui namanya. Dia tidak lemah. Saat itu, dia juga salah satu kekuatan utama yang mengejar Wang Chen. Bertarung berdampingan dengan Zhou San, lelaki tua ini memandang Wang Chen. Wang Chen, aku tidak menyangka kamu tidak akan mengambil jalan menuju surga ketika ada jalan menuju surga. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi anda bersikeras untuk menerobos masuk. Penguasa kota Kian, aku tidak menyangka kamu akan terbang ke langit. Tidak apa-apa jika kamu tinggal di kota Kian dengan patuh. Saya tidak berharap anda datang ke kota Lin saya begitu saja. Berjalan-jalan di kota, apakah menurut anda kota Lin saya begitu mudah untuk ditindas? Wajah lelaki tua itu menjadi dingin. Yang kedua, Kian Yun, kamu masih belum keluar. Orang tua kedua yang muncul membuat Wang Chen mengerutkan kening. Mengabaikan kata-kata arogan lelaki tua itu, Wang Chen bertanya dengan dingin. Orang tua ini bukanlah orang yang ditunggu-tunggu oleh Wang Chen. Wang Chen sedang menunggu Kian Yun yang sangat feminin itu. Orang itulah yang membuat Wang Chen merasakan ancaman terbesar. Jika dia tidak muncul, Wang Chen akan merasa tidak enak di hatinya. Jika dia tidak membunuhnya, maka perjalanan Wang Chen ke kota Lin tidak akan dianggap sukses. Sayangnya, sesaat setelah kata-kata Wang Chen mendarat, dia tidak mendapat jawaban apapun. Sebaliknya, tiga hingga empat sosok keluar dari kehampaan satu demi satu. Hanya Kian Yun yang tidak ada di sana. Adegan ini bahkan menyebabkan Zhou San dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kian Yun. Dia tidak datang. Meskipun ada terlalu banyak pertanyaan di hatinya, dengan sangat cepat, senyuman dingin terlihat di sudut mulut Zhou San. Kenapa aku perlu Kian Yun keluar untuk membunuhmu? Saya ingin melihat berapa banyak modal yang Anda miliki setelah kembali dari Sky Dragon Domain hingga berani menjadi begitu sombong di depan saya. Zhou San tidak menunggu lagi dan langsung berteriak. Aura di sekelilingnya langsung naik, angin kencang menyapu dan jubahnya berkibar. Wang Chen. Dia tampaknya sangat terkenal. Tapi, jadi kenapa? Zhou San tidak percaya bahwa Wang Chen ini masih memiliki kemampuan untuk mencapai surga. Sekarang, Wang Chen sangat terkenal, terutama karena keluarga Wang. Keluarga Wang di Kota Langit tampaknya sangat menakutkan. Tapi, Wang Chen, Zhou San tidak takut. Lebih dari tiga tahun yang lalu, Wang Chen hanyalah seorang anak kecil yang baru saja memasuki alam yang murni. Kesengsaraan petir yang murni tak terlupakan sampai sekarang. Lebih dari tiga tahun telah berlalu, bahkan jika Wang Chen kembali dari domen naga langit dan memperoleh manfaat besar, lalu bagaimana? Mungkinkah dia bisa terbang? Itu hanya keberuntungan. Wang Chen ini terlalu beruntung untuk lulus ujian domen naga langit. Adapun kekuatan sebenarnya, Zhou San tidak percaya bahwa Wang Chen telah meningkat sejauh itu. Lebih dari tiga tahun sepertinya terasa sangat lama. Tapi, bagi seniman bela diri yang murni, itu hanya sekejap mata. Wang Chen tidak bisa membalikkan langit. Membunuh Memikirkan hal ini, Zhou San langsung menyerang Wang Chen. Mencari kematian. Melihat Zhou San menyerbu, wajah Wang Chen menjadi dingin. Kian Yun Anda tidak akan muncul. Lalu aku akan membunuh sampai kamu muncul. Kian Yun datang. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Tapi, bagaimana jika Kian Yun tidak muncul? Wang Chen tidak peduli. Setelah membunuh Zhou San, Kian Yun masih tidak muncul. Jika Kian Yun masih tidak muncul, maka Wang Chen akan terus membunuh. Dia pasti bisa membunuh Kian Yun. Membunuh Memikirkan hal ini, saat Zhou San menyerang di depannya, Wang Chen meraung keras. Tap, tap, tap. Ascending azure cloud segera dieksekusi. Boom! Kuali langit dan bumi dikeluarkan tanpa disembunyikan dan dihantamkan ke arah Zhou San dengan keras. Serangan ini, Wang Chen tidak memiliki sedikitpun gerakan mewah untuk dibicarakan. Dia menggunakan metode yang paling primitif dan kejam. Yang mereka perebutkan adalah kekuatan-kekuatan internal, kekuatan fisik. Peng! Di bawah suntikan kekuatan yang sangat besar, kuali langit dan bumi berdengung seolah-olah akan meledak. Lampu merah mekar, dan rune melilitnya. Desir, desir, desir. Sungai kekacauan menyapu. Sungai kekacauan dan kuali langit dan bumi langsung menuju Zhou San. Sejenak naga mengaum, harimau mengaum, dan momentumnya bagaikan pelangi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen mulai bergerak. Dan gerakan ini tiba-tiba membuat pupil mata Zhou San tiba-tiba mengecil. Sebelumnya, wajah Zhou San sangat tenang, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, saat ini, hal itu berubah menjadi horor. Wang Chen, kecepatannya terlalu cepat, sosoknya sulit dipahami. Kekuatannya begitu mendominasi. Momentumnya sangat kuat. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan ini. Peringkat sembilan matahari murni. Selain itu, dia adalah matahari murni peringkat sembilan dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Budidaya ulang. Sebuah kata terlintas di benak Zhou San. Wang Chen, mungkinkah dia adalah seorang kultifator ulang? Dia bahkan bukan seorang kultifator biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika seorang ahli bergerak, itu sudah jelas. 2614 Pada saat ini, Wang Chen mulai bergerak, menyebabkan Zhou San tidak bisa tetap tenang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Chen, yang baru saja melangkah ke tingkat yang murni beberapa tahun yang lalu, akan menjadi begitu kuat sekarang. Sangat cepat. Sangat menakutkan. Satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, membuat orang sulit bernapas. Meskipun dia berada di level yang sempurna, ekspresi Zhou San berubah drastis. Meskipun dia berada di tingkat yang sempurna, Zhou San tidak pernah berkultifasi kembali ke tingkat yang sempurna. Namun, bagaimana dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen? Tampaknya telah melampaui mereka yang belum pernah berkultifasi kembali ke tingkat yang sempurna. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut? Boom! Gelombang udara meledak, saat Zhou San masih sok, seluruh ruangan sudah terdistorsi. Meskipun serangan Wang Chen tidak mewah, serangan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Cuaca berubah. Tidak. Zhou San meraung dengan ganas sambil menekan rasa takut yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi dan hanya bisa melawan. Pada saat ini, Zhou San sepertinya tidak punya pilihan lain selain melawan dengan sekuat tenaga. Bang! Suara tabrakan terdengar. Astaga! Darah berceceran di mana-mana. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar. Di bawah serangan itu, lampu merah meledak. Rune yang tak terhitung jumlahnya membombardir tubuh Zhou San. Dalam sekejap, seluruh tubuh Zhou San berlumuran darah saat dia terlempar. Satu pukulan. Hanya satu pukulan saja yang menyebabkan Zhou San terluka parah. Hai! Menyaksikan adegan seperti itu, para tetua lainnya yang berniat membunuh Wang Chen melebarkan mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang ini tidak bisa tidak berseru. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen! Apakah ini benar-benar Wang Chen? Orang-orang yang hadir adalah semua orang yang berpartisipasi dalam pengepungan melawan Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kekuatan Wang Chen? Jika itu terjadi di masa lalu, siapapun yang hadir dapat dengan mudah menghancurkan Wang Chen. Tapi sekarang. Saat ini, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Wang Chen seperti pedang tajam yang menembus hati mereka. Ini adalah Wang Chen. Pria yang baru saja melangkah ke level yang murni. Seberapa kuat Zhou San, beberapa lelaki tua yang hadir mengetahui hal itu dengan sangat baik. Zhou San adalah salah satu pakar terbaik di kota Lin. Ahli seperti itu sebenarnya tidak cocok dengan satu gerakan Wang Chen. Memikirkan hal ini, rasa dingin muncul di hati orang-orang ini. Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa iblis yang berdiri di antara langit dan bumi, menyebabkan orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Hanya itu dirimu. Terlalu lemah. Wang Chen, yang mengirim Zhou San terbang, tidak berekspresi. Zhou San! Apakah orang inilah yang hampir memaksanya menemui jalan buntu? Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau merasa kecewa. Terlalu lemah. Zhou San saat ini tidak lagi layak untuk diperjuangkan dengan Wang Chen. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Buk-buk-buk. Mengambil satu langkah ke depan, Wang Chen mengejar Zhou San, yang telah diledakkan. Karena dia hanyalah seekor semut, Wang Chen tidak tertarik untuk terlibat dengannya. Dia harus membunuhnya secepat mungkin. Masih banyak ahli yang menunggunya untuk membunuh. Tidak, selamatkan aku. Melihat Wang Chen menyerangnya dengan kecepatan yang mengerikan, aura kematian yang dingin menyelimuti tubuhnya. Wajah Zhou San pucat saat dia berteriak. Ketakutan akan kematian membuat hati Zhou San bergetar saat ini. Itu membuatnya takut. Bagaimana bisa Zhou San rela mati begitu saja? Dia tidak mau. Dia takut mati. Apalagi ketika dia sudah mencapai posisinya saat ini. Berapa yang dia bayar, hanya Zhou San sendiri yang paling tahu. Ia tidak ingin mati begitu saja dan berubah menjadi debu. Oleh karena itu, Zhou San meminta bantuan tanpa mempedulikan citranya. Nak, beraninya kamu. Nak, jangan terlalu sombong. Kamu pikir tidak ada seorang pun di kota Lin. Mendengar teriakan minta tolong Zhou San, orang-orang tua yang terkejut itu tiba-tiba sadar kembali. Melihat Wang Chen mengejar Zhou San, ekspresi mereka berubah lagi. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan baik dengan Zhou San di masa lalu. Saat ini, orang-orang ini tidak bisa duduk diam dan menyaksikan Zhou San dibunuh. Di satu sisi, Zhou San berasal dari kota Lin mereka. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan yang sama dengan Zhou San. Paling tidak, orang-orang ini berada dalam aliansi. Jika Zhou San terbunuh, bukan hanya Zhou San yang akan dipermalukan, tetapi juga mereka, dan bahkan seluruh kota Lin. Bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen bersikap sombong di sini? Serangkaian raungan marah tiba-tiba datang. Suosh, suosh, suosh. Serangkaian suara cepat yang menusuk udara bisa terdengar. Di tengah raungan marah, sosok langsung menuju ke arah Wang Chen. Orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah seorang lelaki tua yang muncul di depan Wang Chen, menghalangi jalan Wang Chen. Mereka yang menghalangiku, mati. Melihat sosok yang muncul di depannya, mata Wang Chen menyipit, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Di tengah dengusan dingin, sosok Wang Chen tidak hanya tidak memiliki keraguan sedikitpun, tetapi sebaliknya, menjadi semakin cepat. Langkah, langkah, langkah. Dia mengeluarkan tujuh langkah yang mengguncang surga. Dengan tujuh langkah, sosok Wang Chen menjadi aneh, dan dalam sekejap, dia tiba di depan lelaki tua itu. Ledakan. Tinju yang mengguncang surga meledak. Seluruh dunia sepertinya membeku saat ini. Gravitasi tanpa batas tertutup dalam sekejap. Ini adalah gravitasi yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, di bawah kedok sikap yang mengesankan ini, lelaki tua yang menghalangi jalan Wang Chen hanya merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya, membuatnya sulit bernapas. Ledakan. Raungan meledak, dan dunia yang membeku hancur dalam sekejap. Namun, tinju Wang Chen sudah sampai di depan lelaki tua itu. Kekuatan yang sangat kuat, tapi jangan pernah berpikir untuk memaksaku kembali. Aura dan kekuatan yang menakutkan menghantam wajahnya, dan wajah lelaki tua itu menjadi pucat saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Wang Chen, seperti yang diharapkan, bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Selama bertahun-tahun, apa yang dialami Wang Chen, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Ada terlalu banyak raguan di hatinya, dan lelaki tua itu hanya bisa menekannya untuk sementara. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menghalangi jalan Wang Chen dengan seluruh kekuatannya. Bang! Sebuah tinju meledak, dan lelaki tua itu tidak mau kalah, dan menyerang Wang Chen. Suara tabrakan yang tumpul tiba-tiba terdengar. Dua tinju besar saling bertabrakan dengan sengit. Gelombang mengamuk. Ledakan. 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 Seluruh dunia berada dalam kekacauan saat ini. Petir tak terbatas, berkeliaran ke segala arah, angin tak berujung, mengamuk tanpa henti. Langit runtuh dan bumi retak. Kakak-kak. Di tengah gemuruh, terdengar jelas suara patah tulang. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah berceceran. Ah! Jeritan lain terdengar. Orang tua yang menghalangi jalan Wang Chen mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, dan wajahnya hampir menyatu. Dengan pukulan ini, dia menghalangi jalan Wang Chen. Namun, harga yang harus dibayar. Itu merupakan pukulan berat. Darah menyembur, daging dan darah berceceran. Tulang putih yang menakutkan itu patah, dan terlempar ke langit. Rasa sakit pada lengannya yang patah membuat wajah lelaki tua itu berkerut, dan dia terhuyung mundur. Itu adalah langkah lain. Ahli lain di alam puncak matahari murni yang dekat dengan kesempurnaan agung terluka parah. Aura Wang Chen tak tertandingi. Ah 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 ah. Bajingan. Wang Chen, aku akan melawanmu. Dua ahli terluka parah oleh Wang Chen berturut-turut, dan ini membuat para ahli dari kota Lin yang datang untuk mengepung Wang Chen menjadi gila. Kota Lin, sejak kapan mereka bisa ditindas seperti ini? Dimanakah kejayaan masa lalu? Dimanakah darah besi di masa lalu? Khususnya di negeri 10 ribu roh, darah penduduk kota Lin sepertinya terstimulasi. Seolah-olah dalam sekejap, orang-orang ini teringat akan penghinaan yang mereka derita saat itu, dan kejadian berdarah itu. Adegan ini akan terjadi lagi hari ini. Seorang junior tanpa nama ternyata bisa dengan kejam menginjak-injak martabat kota hutan di bawah kakinya. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa ditoleransi. Di tengah suara gemuruh, dua pria tua lainnya tiba-tiba bergegas menuju Wang Chen. Ceroboh. Melihat dua lelaki tua lainnya datang, Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Terlalu lemah, kalian semua terlalu lemah. Wang Chen tidak memberi mereka wajah apapun ketika dia berbicara. Mungkinkah orang-orang lemah ini ingin membunuhnya di sini? Dia benar-benar tidak tahu apakah ini tragedi atau penghinaan bagi kota Lin. Dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Jika itu terjadi tiga atau empat tahun yang lalu, Wang Chen pasti sudah mati saat ini. Salah satu dari orang-orang yang hadir sudah cukup untuk membunuhnya. Tapi sekarang, orang-orang ini bukan lagi tandingan Wang Chen. Dimanakah ahli sebenarnya? Bagaimana dengan ahli seperti Qian Yun? Masih belum muncul. Dua ahli puncak matahari murni di depannya ingin menghalangi jalannya. Kalian semua, mati. Darah Wang Chen juga terstimulasi. Membunuh. Lanjutkan membunuh. Sampai Qian Yun dan yang lainnya keluar. Orang-orang itu ingin bersembunyi di kegelapan untuk melihat seberapa kuat aku. Wang Chen akan memenuhi keinginan mereka. Cahaya reinkarnasi. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat menjepit segel di tangannya. Bas dengungan-dengungan. Suara mendengung lembut terdengar saat segelnya terjepit. Tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar. Sinar cahaya kemasan yang lembut tampak muncul dari udara tipis, menutupi seluruh dunia. Tidak baik, mundur. Dalam cahaya kemasan, dua ahli matahari murni puncak sepertinya merasakan sesuatu. Wajah mereka berubah dan mereka segera berseru. Mundur. Ini adalah pemikiran pertama mereka. Mereka sudah tua dan cerdas. Seberapa berpengalamankah mereka? Dari segi kekuatan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan lawan Wang Chen sebelumnya, tuan muda ketujuh dan kedelapan, belum lagi ahli yang tak tertandingi seperti tuan muda tertua. Namun dari segi pengalaman, mereka pasti lebih berpengalaman. Mereka yang tidak mati adalah pencuri. Orang-orang ini sangat licik. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, mereka segera mundur. Apakah kamu ingin pergi? Melihat kedua lelaki tua itu buru-buru mundur, seringai menghina muncul di sudut mulut Wang Chen. Meninggalkan. Bagaimana mungkin giliran mereka untuk pergi? Tinggal. Sambil meraung, Wang Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Ledakan. Kali ini, Wang Chen mengepalkan tangannya. Seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Ledakan. 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 Dunia menjadi gila. Angin kencang menyapu, hantu meratap dan serigala melolong. Matahari dan bulan kehilangan warnanya. Di atas gurun pada siang hari, pasir dan kerikil tiba-tiba berterbangan. Sinar cahaya kemasan yang lembut tiba-tiba menjadi ganas, seolah-olah mereka adalah roh jahat dan harimau yang memamerkan taringnya. Di tengah suara siulan dan raungan, sinar cahaya kemasan menjalin jaring besar. 2615. Niat membunuh turun dan cahaya darah muncul. Cahaya reinkarnasi menjadi lebih kejam. Kedua lelaki tua yang tidak bisa mundur dari cahaya pada waktunya mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Tidak-tidak. Biarkan aku pergi. Sialan, apa yang terjadi? Kedua lelaki tua itu bisa merasakan hidup mereka hilang dengan cepat. Satu detik itu terasa seperti beberapa tahun telah berlalu. Kerutan di wajah mereka bertambah dan kulit mereka menua dengan cepat. Hidup mereka semakin menjauh. Hidup mereka dilahap. Vitalitas mereka menurun seolah-olah sedang dimakan oleh binatang raksasa. Ketakutanlah yang membuat mereka gemetar. Terlebih lagi, pancaran cahaya kemasan itu seperti pedang tajam, menembus pakaian mereka, merobek kulit mereka, dan melahap darah mereka. Teknik yang aneh. Kemampuan ilahi. Tiba-tiba, sebuah ungkapan muncul di benak mereka. Terlebih lagi, itu bukanlah kemampuan ilahi biasa. Ah, Wang Chen, jangan berani-beraninya. Diliputi rasa takut, mereka berdua mengabaikan segalanya dan memuntahkan darah secara berurutan. Mereka dengan paksa merobek jaring yang tak terhindarkan yang dibentuk oleh cahaya reinkarnasi dan dengan kejam berlari ke kejauhan. Ledakan. Bahaya baru teratasi ketika kedua lelaki tua itu jatuh ke tanah beberapa ribu meter jauhnya. Dan kamu. Wang Chen berbalik dan menatap kedua lelaki tua itu. Apakah kamu akan menghentikanku juga? Hanya dua ahli yang masih berdiri. Kali ini, enam orang muncul di gurun untuk mencoba membunuhnya. Zhou San pertama kali terluka oleh kuali langit dan bumi Wang Chen. Kemudian, seorang lelaki tua lainnya dikirim terbang oleh tujuh langkah yang mengguncang surga milik Wang Chen. Cahaya reinkarnasi melukai dua orang lagi. Hanya dua orang yang tersisa berdiri. Apakah mereka masih ingin bertengkar? Mata Wang Chen dingin saat dia melihat kedua lelaki tua itu. Kamu, Wang Chen. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah kota Lin. Apakah Anda akan menjadikan seluruh kota Lin sebagai musuh Anda? Merasakan niat membunuh Wang Chen yang tersembunyi, tubuh kedua lelaki tua itu bergetar hebat. Kemudian, ekspresi mereka berubah dan mereka berteriak. Kamu benar. Kota Lin. Huff. Jadi bagaimana jika kita bermusuhan dengan Forest City? Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen mencibir. Menjadi musuh Forest City. Topi yang besar sekali. Apakah keduanya memenuhi syarat untuk mewakili Forest City? Kualifikasi apa yang mereka miliki? Bahkan jika dia harus menjadi musuh Forest City, apa yang harus ditakuti Wang Chen? Kamu mendekati kematian. Ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Membunuh. Saat berikutnya, dengan teriakan keras, sosok Wang Chen melesat keluar seperti anak panah meninggalkan busur. Desir-desir. Suara tajam menusuk terdengar saat udara terkoyak dengan kecepatan ekstrim. Hua. Di tengah suara siulan yang tajam, senjata unsur tanpa sadar telah mengembun di tangan Wang Chen. Penghapusan Dao. Langkah tujuh eksekusi pemusnahan dunia telah dilaksanakan. Namun, langkah ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, gerakan ini bahkan lebih mendominasi, menakutkan, dan aneh. Dao surga wiruntu, dan dao besar tidak berbentuk. Dengan gerakan ini, ki langit dan bumi mengalami perubahan. Hu hu hu. Puncak tajamnya bersiul saat turun seperti seruan burung phoenix dari sembilan langit. Wang Chen, kamu gila. Siapa yang mengira Wang Chen akan begitu mendominasi? Apakah dia benar-benar ingin bermusuhan dengan Forest City? Apakah dia benar-benar murah hati? Kedua lelaki tua yang sudah ketakutan itu bahkan lebih ngeri saat ini. Orang tua yang dikurung oleh Wang Chen buru-buru mundur dan membela diri pada saat yang bersamaan. Ledakan. Puncak tajam itu bertabrakan. Percikan membumbung ke langit seperti kembang api yang mekar. Betapa indahnya itu. Ding. Suara tajam terdengar. Seberkas cahaya membumbung ke langit. Itu adalah pedang di tangan lelaki tua yang baru berada di puncak yang murni dan belum berkultivasi kembali, dipatahkan oleh Wang Chen. Embryo pedang, dalam senjata elemen, tampaknya semakin matang dan kekuatannya tampak semakin menakutkan. Hanya sedikit senjata suci yang bisa menandingi embryo pedang reinkarnasi yang ditinggalkan oleh Dewa Laut. Produk. Saat pedang lelaki tua itu langsung dipatahkan, gerakan penghancuran dao masih tak tertahankan. Poci. Darah berceceran. Orang tua itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia terbelah menjadi dua. Tubuhnya terkoyak dan jiwa dewanya terluka parah. Kemudian, jiwa ilahinya dikumpulkan oleh Wang Chen dengan lambayan tangannya. Ada pun tubuh yang terbelah menjadi dua. Itu langsung dilemparkan ke dalam domain surah. Pembunuhan instan. Ini adalah pembunuhan instan yang luar biasa. Merasa. Pembunuhan instan seperti itu hampir membuat lelaki tua terakhir yang tersisa jatuh ke tanah. Kekuatan macam apa itu? Pick off pure yang. Tidak peduli apa, dia tetaplah seorang ahli yang baru saja memasuki puncak yang murni. Namun, dia terbunuh dalam sekejap. Dia bahkan tidak sebanding dengan satu gerakan Wang Chen. Wang Chen ini, bagaimana dia melakukannya? Memikirkan hal ini, lelaki tua terakhir yang tersisa menjadi ketakutan. Teror yang tak ada habisnya menyelimuti dirinya sepenuhnya. Ketika Wang Chen menoleh untuk melihatnya dengan tidak tergesa-gesa, jantung lelaki tua itu berhenti berdetak seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia melompat dan berkata, Tidak. Jangan. Jangan bunuh aku. Kamu. Kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, bagaimana mungkin lelaki tua itu masih memiliki sikap seorang ahli? Dia hanyalah ahli tahap sembilan yang murni. Di antara enam orang, dia tidak diragukan lagi yang paling lemah. Bahkan ahli pikpure yang terbunuh dalam sekejap. Bagaimana dia bisa punya kesempatan? Dia bahkan sepenuhnya melepaskan keinginan untuk melawan. Saat dia mundur sedikit demi sedikit, lelaki tua itu ketakutan. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk hidup. Kamu tidak bisa pergi. Wang Chen berkata dengan lembut, melihat ekspresi ketakutan lelaki tua itu. Suaranya ringan dan tenang, tanpa ekspresi sedikitpun. Meninggalkan. Apakah kamu masih ingin pergi sekarang? Sejak mereka membuat pilihan untuk melangkah ke gurun ini, mereka seharusnya sudah bersiap untuk mati. Jika saat ini Wang Chen berada dalam posisi yang tidak memuntungkan, jika Wang Chen masih memiliki kekuatan aslinya, apakah Wang Chen saat ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Tentu saja tidak. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hanya satu dari kedua belah pihak yang bisa bertahan sampai akhir. Kamu harus mati. Pedang panjang itu menunjuk ke arah Wang Chen dengan aura yang mendominasi. Tidak, selamatkan aku, Senior Qian Yun, Senior Gu Qian, saya tahu Anda di sini. Datang dan selamatkan aku. Wang Chen ini gila, dia ingin menjadi musuh Lin City. Mendengar kata-kata Wang Chen, saraf terakhir lelaki tua itu sepertinya hancur. Dia berteriak minta tolong tanpa sikap apapun. Senior Qian Yun, Senior Gu Qian, Kedua orang ini jelas merupakan pakar terbaik di kota Lin. Kedua orang ini pasti akan datang hari ini. Keinginan mereka untuk membunuh Wang Chen tidak kalah dengan keinginan orang-orang yang hadir. Bagaimana mungkin mereka tidak datang ketika menemukan Wang Chen? Namun, mereka harus bersembunyi di kegelapan sekarang. Sebelumnya, mereka tidak keluar karena enam orang yang dipimpin oleh Zhou San percaya bahwa mereka pasti bisa membunuh Wang Chen. Sekarang, semuanya gagal. Pada saat ini, lelaki tua yang tersisa tidak bisa tidak memikirkan Qian Yun dan Gu Qian. Hanya ketika kedua orang ini keluar barulah mereka dapat menekan Wang Chen. Orang tua itu meraung dengan gila. Terutama ketika Wang Chen mendekat. Qian Yun, Gu Qian. Mendengar panggilan lelaki tua itu, Wang Chen mengerutkan kening dan ada sedikit keseriusan tambahan. Qian Yun datang. Wang Chen tidak terkejut sama sekali. Dia sedang menunggu Qian Yun muncul. Karena Wang Chen tahu Qian Yun pasti akan datang. Seberapa kuat keinginan orang ini untuk membunuhnya? Bagaimana mungkin dia tidak datang? Apa yang dilakukan Wang Chen sebelumnya adalah memaksa Qian Yun muncul. Sekarang, dia tidak terburu-buru membunuh orang terakhir. Dia juga sedang menunggu Qian Yun. Namun, siapakah Gu Qian ini? Wang Chen menatap dingin ke arah lelaki tua yang panik itu dan berjalan tanpa tergesa-gesa. Baik itu Qian Yun atau Gu Qian yang tidak dikenal, mereka datang. Tidak masalah. Wang Chen melanjutkan. Karena dia ingin menjadi gila hari ini, maka dia akan menjadi gila. Dia ingin mewarnai gurun ini dengan darah. Tentu saja, dia akan menggunakan darah musuhnya. Datang ke kota Lin kali ini, Wang Chen tidak berencana untuk bersenang-senang. Garis darah bela diri ilahi di tubuhnya tampak terbakar, menyebabkan Wang Chen gemetar karena kegembiraan. Niat membunuh itu melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan cahaya merah iblis menyala di mata Wang Chen. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, Wang Chen menghampiri lelaki tua itu di tengah tangisan lelaki tua itu. Mati. Menunjuk pedangnya, Wang Chen mengejek. Kian Yun, setan itu tidak bisa datang. Wang Chen tertawa dingin. Kian Yun masih belum datang. Lalu, dia akan membunuh orang-orang ini dan menunggu di sini. Jika Kian Yun masih belum datang, lalu apa gunanya Wang Chen kembali ke kota Lin? Produk. Memikirkan hal ini, Wang Chen akhirnya berhenti ragu-ragu. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas orang tua itu. Tidak, jangan bunuh aku. Kian Yun dan Gu Kian tidak muncul, tapi Wang Chen melambaikan pisau daging di tangannya. Kali ini, lelaki tua itu tampaknya berada di ambang kehancuran. Dia terus mundur, mengacungkan senjata panjangnya untuk membela diri, tidak mau menyerah. Hai. Saat Wang Chen hendak membunuh orang tua itu, desahan lembut terdengar. Wang Chen, kenapa kamu begitu kejam? Suara feminin terdengar. Di kejauhan, sesosok tubuh muncul. Gelombang niat membunuh menyapu dan mengunci Wang Chen. Wajah yang sangat dikenal Wang Chen muncul di hadapan Wang Chen. Kian Yun. Dia muncul. Akhirnya, saat Wang Chen hendak mengayunkan pisau daging, Kian Yun mau tidak mau muncul. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Kian Yun tidak bisa menghindarinya. Melihat Wang Chen, Kian Yun memasang ekspresi rumit. Dia di sini untuk membunuh Wang Chen. Namun, melihat Zosan dan yang lainnya muncul, Kian Yun tidak berniat untuk muncul. Wang Chen. Dia ingin melihat seberapa besar pertumbuhan Wang Chen. Domain Naga Langit. Kian Yun tahu, dia pernah ke sana sebelumnya. Itu adalah tempat yang misterius dan menakutkan, tempat yang penuh dengan peluang dan bahaya. Wang Chen keluar dari tempat itu dan mencapai akhir. Peluang apa yang dia peroleh? Kian Yun tidak berani gegabuh. Zosan dan yang lainnya bodoh. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Wang Chen memiliki reputasinya saat ini hanya karena keberuntungan dan apa yang disebut keluarga Wang? Apakah mereka benar-benar berpikir jika Wang Chen masih sama seperti sebelumnya, dia bisa memimpin keluarga Wang mengambil alih setengah dari aliansi sembilan kota? Itu mimpi bodoh, lelucon besar. Aliansi sembilan kota memiliki banyak ahli dan sangat kuat. Apakah mereka benar-benar mengira kota Lin bisa dibandingkan dengan mereka? Kota Lin seperti debu di depan aliansi sembilan kota. Sekarang setelah Wang Chen kembali, bagaimana kekuatan Wang Chen? Sebelum dia jelas, Kian Yun secara alami berhati-hati. Dengan Zhou San dan para idiot lainnya sebagai batu loncatan, itu adalah hal yang cukup bagus. Sayangnya, Wang Chen tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Oleh karena itu, hati Kian Yun tidak bisa tenang saat ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain tampil. Dia tidak punya pilihan. Dia berdiri di depan Wang Chen. 2616 Wang Chen, kenapa kamu harus begitu kejam? Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan Kian Yun kepada Wang Chen setelah muncul. Mendengar kata-kata Kian Yun, melihat wajah familiar yang berdiri di depan, sudut mulut Wang Chen menunjukkan senyuman dingin. Kejam, apa maksudmu kejam? Jika berbicara tentang kejam, saat itu, kalian jugalah yang dengan kejam mencoba membunuhku. Sekarang, masih sama. Ekspresi Wang Chen muram. Kejam. Orang-orang ini muncul di sini, mungkinkah dia kejam? Tatapan Wang Chen saat melihat Kian Yun menjadi semakin dingin, aku ingin membunuhnya, apakah kamu akan menghentikanku? Tiba-tiba, jejak cahaya gelap melintas di matanya, dan Wang Chen bertanya. Jadi bagaimana kalau aku? Mendengar perkataan Wang Chen, Kian Yun bertanya. Kalau begitu aku akan membunuhmu, lalu bunuh dia. Kata Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Mendengar kata-kata Wang Chen, Kian Yun tertawa karena sangat marah, dibandingkan saat itu, kamu jauh lebih kuat. Sepertinya kamu sudah memahami tiga kemampuan ilahi. Sepertinya panenmu di wilayah naga langit tidaklah sedikit. Kata-kata Wang Chen membuat Kian Yun sangat marah. Tiga kemampuan ilahi. Seperti yang diharapkan Wang Chen, dia telah mengamati pertarungan Wang Chen sebelum ini. Meningkatnya Azure Cloud, ini secara alami adalah kemampuan ilahi. Tujuh langkah gemetar surga, ini juga merupakan kemampuan ilahi. Adapun kemampuan ilahi ketiga, mungkin, dalam pandangan Kian Yun, itulah pencekikan cahaya samsara. Sayangnya, Kian Yun salah. Pencekikan cahaya samsara. Ini adalah langkah yang dipahami dan dikembangkan Wang Chen di Heaven Stairway. Kemampuan ilahi, ini hampir tidak dapat dipertimbangkan. Namun, pada akhirnya masih ada beberapa kekurangan. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi kemampuan ilahi, kemampuan ilahi yang hebat. Tapi sekarang, itu masih belum dianggap sebagai kemampuan ilahi. Setidaknya, Wang Chen sangat jelas bahwa tindakan ini tidak akan membahayakan Kian Yun, bukan? Jadi, dalam aspek ini, Kian Yun setidaknya melebih-lebihkan Wang Chen. Namun, tidak peduli apa, kata-kata Wang Chen benar-benar membuat marah Kian Yun. Apakah Wang Chen sangat kuat? Ini adalah sesuatu yang dilihat Kian Yun. Dia secara alami takut pada Wang Chen. Namun, itu tidak sampai pada tingkat ketakutannya. Wang Chen menamparkan wajahnya tanpa menahan diri. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dengan raungan marah, aura Kian Yun langsung melonjak. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Kian Yun mengeluarkan suara harum yang dingin. Mari kita coba. Wang Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun. Membunuh. Saat suaranya memudar, Wang Chen meraung marah. Sosoknya melintas saat dia menerkam ke arah Kian Yun. Buk-buk-buk. Bunyi gedebuk terdengar saat sosok Wang Chen langsung melesat keluar. Gelombang udara yang mengerikan melonjak menuju Kian Yun Wei dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Waktu yang tepat. Melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya, wajah Kian Yun menjadi gelap. Tidak baik. Namun, sebelum Kian Yun sempat bereaksi, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Bajingan, bocah nakal, kamu mendekati kematian. Wajah Kian Yun langsung memerah karena marah. Dia telah ditipu. Benar, Kian Yun saat ini menyadari bahwa dia telah ditipu. Di permukaan, Wang Chen tampak tenang. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, itu hanya penampakannya saja. Setelah Wang Chen mengambil langkah ketiga, sosok Wang Chen tiba-tiba berputar. Momentumnya tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Kemudian, dia tidak hanya tidak menerkam ke depan, tapi dia juga mundur ke belakang. Kecepatan itu bisa disebut cepat. Target sebenarnya Wang Chen, sebenarnya adalah orang kedua yang terluka parah. Setelah melukai Zhou San dengan parah, Wang Chen melumpuhkan lengan seorang lelaki tua dengan satu gerakan. Itu adalah orang kedua yang terluka parah oleh Wang Chen. Sekarang, target Wang Chen jelas adalah pria ini. Kian Yun. Wang Chen tidak berencana untuk segera menyerangnya. Wuss. Angin bersiul di telinganya saat dia membalikkan tujuh langkah yang mengguncang langit. Aura Wang Chen meroket. Tidak. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Orang tua yang lengannya dipotong oleh Wang Chen dan masih dalam masa pemulihan juga menjadi pucat dalam sekejap. Saat Kian Yun meraung, Wang Chen sudah tiba di depannya. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Setiap langkah menempuh jarak lebih dari seribu meter. Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di depan pria ini dan melancarkan skysucking fish lainnya. Wang Chen, beraninya kamu. Di belakang, Kian Yun yang marah buru-buru menyerang Wang Chen ketika dia melihat adegan ini. Kemarahan telah memenuhi hati Kian Yun. Jika Wang Chen membunuh seseorang di depan matanya, penghinaan macam apa yang akan dialami Kian Yun? Tetaplah di sini. Kian Yun meraung berulang kali. Sosoknya bersinar dan kecepatannya juga ditampilkan secara ekstrim. Dengan baik. Suara rendah dan memekakkan telinga meledak. Kian Yun melontarkan telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan ini meledak dan tiba-tiba tampak memiliki substansi. Sebuah sidik jari raksasa muncul dari udara tipis. Kemudian, seolah-olah itu nyata, itu menghantam punggung Wang Chen. Huh, sangat terlambat. Wang Chen sama sekali mengabaikan semua yang terjadi di belakangnya. Di matanya, hanya ada lelaki tua dengan lengan patah. Ingin pulih. Mengapa Wang Chen memberinya kesempatan? Jika dia bisa membunuh satu, itu pasti salah satunya. Hati Wang Chen saat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Skysucking fish meledak tanpa menahan diri. Ada pun serangan yang melanda dari belakang. Wang Chen sudah mengabaikannya. Sebelumnya, ketika Qian Yun berhenti, dia memberi Wang Chen cukup waktu. Tidak. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Melihat Wang Chen menyerbu, pria tua yang menjadi sasaran Wang Chen memiliki ekspresi yang semakin jelek. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Qian Yun tidak bisa. Terlalu lambat. Wang Chen terlalu jahat. Di bawah bahaya yang akan segera terjadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan lelaki tua itu sekarang adalah melawan dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen berhasil. Tunggu. Selama dia menahan gerakan ini, Qian Yun akan bisa bergegas. Boom. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu hanya bisa mengertakkan giginya dan sekali lagi memblokir skysucking fish milik Wang Chen. Bang. Dalam sekejap, tinju angin meledak. Tinju besar itu seperti meteor yang mengejar bulan, bertabrakan dengan keras dengan skysucking fish milik Wang Chen. Gemuruh. Guntur menderu, langit dan bumi berguncang. Seluruh tanah tiba-tiba berguncang, dan awan darah meledak. Ah. Jeritan yang sangat menyakitkan terdengar, membubung ke sembilan langit. Itu adalah jeritan yang menyayat hati, raungan yang sangat menyakitkan. Retak. 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 Tulang retak. Bahkan orang tua di puncaknya tidak bisa menahan tinju mengguncang langit Wang Chen, apalagi orang tua yang terluka. Bagaimana orang tua itu bisa melawan Wang Chen dengan tergesa-gesa? Tinju gemetar langit sangat menarik. Menghancurkan daging dan darah, melahap tulang. Saat ini, langit dipenuhi angin dan awan. Cahaya hitam menyala, seperti iblis dari neraka, menelan dunia. Mengaum. Samar-samar, seseorang bisa mendengar auman gila iblis raksasa itu. Samar-samar, dalam cahaya, orang bisa melihat penampakan iblis raksasa yang haus darah dan ganas. Bang. Darah meledak. Kembali. Dengan satu serangan, lelaki tua itu terluka parah. Wang Chen sudah menyiapkan segel. Dalam sekejap, lelaki tua yang sekarat itu dilemparkan ke wilayah Shuro oleh Wang Chen. Pembunuhan instan. Wang Chen tidak berhasil melakukannya kali ini. Namun, itu sudah hampir cukup. Rencananya sangat teliti. Seberapa cepat gerakannya. Dilempar ke wilayah Shuro, tanpa pencegahan Wang Chen, jika itu adalah prajurit lain, mereka pasti akan melarikan diri. Bagaimanapun, kekuatan suraking masih lemah. Bagaimanapun, Raja Surah tidak bisa langsung muncul. Namun, untuk menghadapi orang tua ini. Itu sudah cukup. Orang tua yang sekarat itu tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Suara mendesing. Di tengah angin dingin, seiring dengan distorsi ruang, sosok lelaki tua itu benar-benar menghilang dari dunia ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan teriakan terakhirnya. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Klon, inkarnasi. Wang Chen tidak memberi orang tua itu kesempatan untuk menggunakan semua ini. Ah! Wang Chen, kamu terlalu sombong. Melihat lelaki tua itu ditekan oleh Wang Chen di depan matanya, Kian Yun sangat marah. Telapak tangan itu menjadi semakin ganas, langsung menuju punggung Wang Chen. Enyahlah. Untuk membunuh orang tua itu, Wang Chen sudah punya waktu luang. Pergi. Merasakan bahaya datang dari belakang, Wang Chen tiba-tiba berbalik dan menyambut kuali langit dan bumi di tangannya tanpa ragu-ragu. Dong. Itu seperti bunyi bel. Suara mendengung bergema puluhan ribu mil. Gelombang suara yang sepertinya memiliki substansi tersapu, menghancurkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Di atas gurun, badai terjadi. Lampu merah menyebar. Matahari yang terik muncul di atas gurun. Setelah getaran hebat, sosok Wang Chen berhenti, mengeluarkan seteguk darah dan mundur. Adapun Kian Yun, dia juga berhenti dan mundur beberapa langkah. Telapak tangan ini tidak hanya tidak menghentikan langkah Wang Chen, bahkan tidak menyebabkan banyak rusakan pada Wang Chen. Jangan lihat bagaimana Wang Chen memuntahkan seteguk darah, itu karena Wang Chen sedang terburu-buru dan menahan gravitasi, itu tidak melukai otot atau tulangnya. Bagus, sangat bagus. Wang Chen, kamu hebat. Menstabilkan tubuhnya, Kian Yun tertawa marah saat dia melihat Wang Chen yang memiliki ekspresi serius dari jauh. Tiga kata, baik, berturut-turut sudah menunjukkan betapa marahnya Kian Yun saat ini. Wajahnya terbakar. Kemarahan yang tak ada habisnya menyebabkan suara Kian Yun menjadi lebih tajam. Itu seperti seekor tikus yang mengumpat di jalanan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah tidak akan beristirahat. Kian Yun berkata dengan kejam. Bunuh aku, tunjukkan padaku kekuatanmu. Menstabilkan tubuhnya, Wang Chen mencibir saat mendengar kata-kata Kian Yun. Kekuatan. Seperti dugaan Wang Chen, kekuatan Kian Yun tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah seseorang yang menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Sebuah budidaya ulang. Mungkin, tidak banyak orang di kota Lin yang mengetahui bahwa Kian Yun adalah seorang kultifator ulang. Apalagi meski terlihat seperti budidaya ulang. Namun, masih ada perbedaan kekuatan di antara para penggarap ulang. Budidaya ulang Kian Yun memberinya akumulasi kekuatan. Dia tidak bisa diremehkan. Itu seperti bagaimana meskipun Wang Chen belum berkultifasi ulang, dia mampu melawan seorang kultifator ulang yang telah berkultifasi ulang sebanyak tiga kali. Kekuatan tempur Wang Chen sangat kuat. Kekuatan tempur Kian Yun juga sangat kuat. Sebelumnya, Kian Yun sepertinya menyembunyikan kekuatannya. Namun, Wang Chen telah menemukan sesuatu dari benturan telapak tangan mereka sebelumnya. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa dianggap ahli di kota Lin. Namun, untuk membunuh Wang Chen saat ini. Itu tidak cukup. 2617. Ayo bertarung lagi. Kata-kata Wang Chen mengingatkan Kian Yun akan penghinaan yang dideritanya sebelumnya. Dia berteriak dengan ekspresi mengerikan. Kian Yun mengambil inisiatif menyerang kali ini. Sebuah senjata panjang muncul di tangan Kian Yun. Cahaya menyilaukan turun seperti bima sakti dari sembilan surga. Benda itu membawa aura tak terbatas saat menghantam kepala Wang Chen. Waktu yang tepat. Murid Wang Chen menyusut saat dia berteriak. Kian Yun memang kuat. Gerakan ini mungkin sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang ahli tahap sembilan matahari murni yang telah berkultivasi kembali untuk kedua kalinya. Jika itu sebelum Wang Chen menerobos. Langkah ini mungkin cukup mengancam. Tapi sekarang. Itu tidak cukup. Pedang pemadam matahari. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya tidak menyembunyikannya lagi. Pedang pemadam matahari menebas dan energi seluruh dunia mulai melonjak. Gelombang panas melonjak dan sepertinya roh-roh yang tak terhitung jumlahnya di gurun gemetar dan mengaum. Bima sakti dari sembilan surga bergegas menuju Wang Chen, tetapi matahari yang terik terbit di depan Wang Chen. Matahari terik mengguncang bintang. Wang Chen ingin melihat apakah pedang pemadam matahari miliknya lebih kuat atau kemampuan suci Kian Yun lebih kuat. Gelombang panas tak berujung melonjak ketubuhnya saat kekuatan Wang Chen meningkat lagi dan lagi. Bagaimana ini mungkin? Kamu sebenarnya memiliki kemampuan suci. Pedang pemadam matahari akhirnya dieksekusi. Kian Yun bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari pedang pemadam matahari yang dipadukan dengan kekuatan api kayu. Saat ini, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia berpikir bahwa dia telah melihat kekuatan Wang Chen. Siapa yang mengira Wang Chen menyembunyikan sesuatu darinya? Setidaknya, kemampuan suci ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Kian Yun sebelumnya. Berengsek. Kian Yun mengertakkan gigi dan mengutuk. Kemampuan suci ini sepertinya tidak lebih lemah dari tujuh langkah mengguncang langit. Bahkan, mungkin lebih kuat. Bagaimanapun, aura yang sangat mendominasi dari gerakan ini telah menyebabkan sedikit keraguan muncul di hati Kian Yun. Dalam pertarungan antara dua ahli, keraguan apapun dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Sama seperti sekarang. Saat Kian Yun ragu-ragu, aura Wang Chen malah meningkat hingga mencapai batasnya. Kemudian, dia memimpin dan menyerbu kebima sakti dengan terik matahari. Angin dan awan melonjak, dan bintang-bintang melonjak. Siapa yang bisa menandingi terik matahari itu? Siapa yang bisa menolak kekuatan waktu yang sudah ada sejak zaman kuno? Bahkan bintang pun tampak redup di hadapan terik matahari. Gejolak angin dan awan yang kuat menyebabkan seluruh bima sakti tersapu badai. Seperti pisau panas menembus mentega. Kemanapun terik matahari lewat, semua bintang yang dilewatinya langsung meledak. Ledakan. 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 Gemuruh terus berlanjut. Angin dan ombak bertiup ke segala arah. Untuk sementara waktu, hal itu bahkan memaksa Zhou San dan tiga lainnya mundur dengan tergesa-gesa. Setelah mundur puluhan ribu meter, ekspresi orang-orang ini dipenuhi ketidakpastian. Inikah kekuatan Wang Chen? Mata seorang lelaki tua membelalak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya sudah tidak bernyawa. Sungguh mengerikan. Wang Chen sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa. Seorang lelaki tua lainnya menelan ludahnya saat dia menahan luka-lukanya dan bergumam. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini membuat orang-orang ini semakin ketakutan. Siapa sangka Wang Chen sebenarnya menyembunyikan kekuatannya saat bertarung dengan mereka sebelumnya? Jika pedang ini diledakkan, siapa di antara mereka yang dapat menahannya? Qian Yun, iblis tua ini. Aku tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Dibandingkan dengan dua lelaki tua yang panik, lelaki tua ketiga memandang Qian Yun dengan ekspresi yang rumit. Qian Yun. Di kota Lin, banyak orang mengetahui tentang dia. Namun, siapa yang mengetahui latar belakang Qian Yun? Sepertinya tidak banyak. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Qian Yun sebenarnya telah berkultivasi kembali. Mereka hanya ingat bahwa ratusan tahun yang lalu, Qian Yun tiba-tiba muncul di kota Lin dan dengan cepat mendapatkan pijakan, mendapatkan tempat. Sejak saat itu, Qian Yun yang feminin sibuk, dan yang dia lakukan hanyalah menggunakan metode yang kejam dan tanpa ampun. Lawan yang diincar Qian Yun semuanya mati. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya. Satu-satunya kenangan yang dia berikan kepada orang-orang adalah bahwa orang ini telah menunggu terlalu lama di ambang penyelesaian yang murni. Siapa sangka dia sudah lama menjadi seorang kultifator ulang? Tingkat dewa surgawi yang terlalu tinggi untuk dijangkau oleh terlalu banyak orang, Qian Yun sebenarnya telah mencapainya sebelumnya dan mengambil inisiatif untuk mundur. Qian Yun orang ini menyembunyikan ambisi besar. Qian Yun, Wang Chen. Ekspresi Zhou San juga berkedip-kedip tanpa henti. Wang Chen telah mengejutkannya, dan Qian Yun juga mengejutkannya. Ini sebenarnya pertarungan yang benar-benar melampaui levelnya. Hal ini membuat Zhou San tiba-tiba merasa bahwa dia hanyalah seekor itik jelek. Beberapa tahun ini, dia sebenarnya masih memendam hati untuk bersaing dengan Qian Yun. Agaknya tindakannya hanyalah lelucon di mata Qian Yun, bukan? Meminta kulit harimau tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Jika ini terus berlanjut, jika Wang Chen tidak muncul kali ini, mungkin tidak ada yang tahu bagaimana dia mati di tangan Qian Yun saat itu. Ini merupakan pukulan yang lebih besar bagi Zhou San. Ada juga Wang Chen. Dalam beberapa tahun singkat, dia benar-benar melonjak ke level seperti itu. Dalam sekejap, Zhou San sepertinya telah berumur 10 tahun. Ledakan. Saat orang-orang ini memiliki pemikiran berbeda di dalam hati mereka, ledakan yang lebih mengerikan pun terdengar. Seluruh gurun langsung dipenuhi pasir dan batu. Matahari yang terik dan bima sakti sembilan surga memancarkan kemegahan terakhirnya. Tabrakan kali ini dilakukan dengan kekuatan penuh. Pada akhirnya, seluruh dunia seakan-akan runtuh. Hari kiamat telah tiba. Poci. Di tengah ledakan ini, Qian Yun tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya terlempar oleh angin dan ombak. Ada pun Wang Chen. Sosoknya hanya berhenti sejenak, tapi dia dengan paksa menstabilkan langkahnya. Dalam pertukaran pukulan ini, pedang pemadam matahari milik Wang Chen jelas berada di atas angin. Dia sebenarnya menekan Qian Yun. Membunuh Setelah mengirim Qian Yun terbang dengan satu gerakan, sosok Wang Chen tersapu ke belakang. Tujuh langkah gemetar surga digunakan lagi. Kali ini, Wang Chen meminjam kekuatan mundur dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Dia tidak mengejar Qian Yun, tapi langsung menuju Zhou San. Qian Yun Ingin membunuh Qian Yun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setidaknya, bahkan dengan kekuatan penuh Wang Chen saat ini, dia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Namun, membunuh Zhou San. Dalam pertukaran pukulan, Wang Chen semakin dekat dengan Zhou San. Sekarang, dengan meminjam kekuatan mundur, dia menggunakan tujuh langkah gemetar surga. Hanya dalam waktu singkat, Wang Chen tiba di depan Zhou San. Di bawah wajah Zhou San yang ketakutan dan pucat, tinju gemetar surga Wang Chen diintegrasikan ke dalam niat pedang, dan dia menyerang dengan pedangnya. Memahami satu teknik, memahami semua teknik. Pedang gemetar surga yang berubah dari tinju gemetar surga sama sekali tidak kalah dengan tinju gemetar surga. Tidak baik. Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi Zhou San berubah drastis. Siapa yang mengira Wang Chen akan lebih unggul dalam pertukaran pukulan dengan Qian Yun? Siapa sangka setelah Wang Chen unggul dalam satu gerakan, dia tidak memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan Qian Yun dalam satu gerakan. Siapa yang menyangka bahwa Wang Chen benar-benar meminjam kekuatan mundur untuk langsung menyerang Zhou San? Qian Yun tidak menduganya. Zhou San tidak menduganya. Semua orang tidak menduganya. Oleh karena itu, ketika adegan ini muncul, Zhou San dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Sampai Wang Chen tiba di depan Zhou San, Zhou San menyadari. Target sebenarnya Wang Chen adalah dia. Benar, target Wang Chen adalah Zhou San. Jika Zhou San tidak mati, Wang Chen tidak akan beristirahat. Saat itu, seberapa besar rasa sakit yang diderita Zhou San saat dia mengejar Wang Chen. Saat itu, Zhou San ini hampir merenggut nyawa Wang Chen. Semua ini adalah kebencian. Bagaimana Wang Chen bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Oleh karena itu, ketika Heaven Sucking Sword mendarat, Zhou San bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, apalagi mengeluarkan klon dan inkarnasinya. Sebelumnya, Zhou San terlalu ceroboh. Wang Chen. Di matanya, Wang Chen adalah seekor semut. Mengapa perlu berperang untuk membunuh seekor semut? Klon, inkarnasi. Wang Chen tidak cukup layak bagi Zhou San untuk menggunakan metode ini. Justru karena itulah Zhou San terluka parah. Di bawah serangan pertama Wang Chen, tubuh utamanya menderita luka berat. Setelah itu, Wang Chen tidak mengincarnya. Setelah itu, Qian Yun muncul. Hal ini pun membuat Zhou San lengah sejenak, tanpa dasar klon dan inkarnasinya. Sekarang, dalam situasi genting, semakin mustahil baginya untuk mendapatkan kesempatan ini. Membunuh. Hanya untuk mendengar auman Wang Chen, seperti auman harimau langit yang ganas. Bas dengungan-dengungan. Senjata energi esensi yang terbakar dengan amukan api seperti burung Phoenix Api, menukik ke bawah. Kali ini, yang bisa dilakukan Zhou San adalah menolak secara tidak sadar. Desir. Phoenix Api tidak dapat dihentikan. Saat Zhou San mencoba melawan, pertahanan Zhou San robek. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Di bawah ekspresi panik Zhou San, Chang Bing langsung menyerbu ke dalam tubuhnya. Api yang berkobar menyala. Dari dalam keluar. Di bawah tekanan gravitasi, pemandangan yang sangat berdarah muncul. Tubuh Zhou San, di bawah kobaran api, puncak tajam, dan gravitasi, benar-benar dihancurkan menjadi daging cincang sedikit demi sedikit. Lebih dari separuh tubuhnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Darah muncrat, menyatu menjadi sungai darah yang panjang, melonjak tanpa henti. Tulang putih yang padat, berubah menjadi bubuk, terbawa angin. Ah! Jeritan datang satu demi satu. Di bawah luka berat, di bawah tekanan yang mengerikan ini, Zhou San bahkan tidak bisa membebaskan dirinya. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, siapa yang bisa menyelamatkannya saat ini? Wang Chen, Bajingan. Wang Chen, kamu terlalu sering menindas orang lain. Bahkan jika, di belakang, terdengar raungan marah dari Kian Yun dan tiga tetua lainnya, apa yang bisa mereka lakukan? Siapa yang bisa menolak prestis se Wang Chen? Zhou San, harus mati. Setelah dirusak oleh pedang yang mengguncang surga, Zhou San hampir hanya memiliki setengah nafas. Itu masih merupakan medan perang Shuro. Sebuah lengan besar adalah yang pertama terentang, dan di tengah raungan lemah Zhou San, lengan itu langsung menarik separuh tubuhnya ke medan perang Shuro. Orang seperti Zhou San bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi arhat Wang Chen. Setelah membunuh orang lain, Wang Chen menghela nafas lega. Melihat Kian Yun yang marah di kejauhan menerkam lagi, Wang Chen menyesuaikan oranya dan sekali lagi menghadapinya. Dia tidak mundur. Darah di tubuhnya terbakar. Pada saat ini, di kedalaman garis darah bela diri ilahi Wang Chen, kegembiraan dan kegilaan yang tak ada habisnya lahir, membuat Wang Chen semakin berani. Bagaimana Wang Chen bisa bergeming menghadapi lawan seperti itu? Membunuh, membunuh, membunuh. Di dunia Wang Chen, saat ini, hanya ada pemikiran ini yang tersisa. Pembunuhan tanpa akhir, darah tanpa akhir, inilah yang dia butuhkan. Menggunakan pertempuran untuk memupuk pertempuran. Selama bertahun-tahun, Wang Chen telah mengurangi jumlah pertempuran. Peningkatan kekuatan yang terus-menerus memungkinkan Wang Chen mengumpulkan terlalu banyak kebrutalan. Dia membutuhkan terlalu banyak pertempuran untuk melepaskannya. Dia juga membutuhkan terlalu banyak pertempuran untuk menjadikan dirinya lebih kuat. 2618. Terbunuhnya Zhou San jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Terutama ketika Zhou San terbunuh di depan mata Qian Yun, itu adalah tamparan keras di wajah semua orang di kota Lin. Seketika, semua orang, termasuk Qian Yun, menjadi marah. Dengan raungan nyaring, Qian Yun menyerang Wang Chen dengan panik. Jika Wang Chen tidak mati, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Ayo bertarung lagi. Namun, melihat Qian Yun menyerbu, Wang Chen masih tidak tergesa-gesa. Dia tidak panik atau merasa gugup. Qian Yun. Setelah secara kasar memahami kekuatan Qian Yun, Wang Chen menjadi penuh percaya diri. Dia tidak takut dengan Qian Yun saat ini. Wang Chen saat ini bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Seorang sarjana yang telah pergi selama tiga hari harus dipandang dengan pandangan baru. Wang Chen telah mengalami perubahan luar biasa. Ada Gu Qian yang lain. Kapan kamu akan muncul? Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin saat Wang Chen berpikir dalam hati. Gu Qian masih menunggu. Dia membunuh Qian Yun di sana. Wang Chen sangat ingin melihat seberapa kuat Gu Qian ini. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di matanya saat sosok Wang Chen melintas. Kuali langit dan bumi. Dengan raungan lain, kuali langit dan bumi Wang Chen dikeluarkan. Astaga! Adegan kacau itu langsung menyembur keluar. Naga api yang panjang menyala dengan ganas. Mulut ganas itu langsung menyerang Qian Yun. Lihat bagaimana aku menghancurkannya. Benar-benar melepaskan semua kepura-puraan dan ditampar wajahnya terus-menerus membuat Qian Yun marah. Wajahnya galak saat dia meraung dan menyerbu menuju kuali langit dan bumi. Dia tidak mundur sama sekali. Apakah Wang Chen sangat kuat? Qian Yun mengakui hal ini. Namun, dia tidak punya ruang untuk mundur. Apakah Wang Chen sangat berbahaya? Dia telah menyaksikan kekuatan kuali langit dan bumi beberapa tahun lalu. Namun, yang benar-benar ditakuti Qian Yun adalah labu pembunuh dewa pada Wang Chen. Tapi sekarang, jelas bahwa Wang Chen tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan labu pembunuh dewa. Ini membuat Qian Yun tidak takut. Dia harus dekat dengan Wang Chen. Hanya dengan begitu dia punya kesempatan. Bas! Pedang panjang itu bergetar, dan cahaya pedang membubung ke langit. Sinar cahaya itu, seperti aurora, merobek segel langit dan bumi dan menerangi gurun selama puluhan ribu tahun. Ledakan! Pedang panjang itu menembus tubuh naga api yang mengaum seperti pisau panas menembus mentega. Api yang berkobar beterbangan kemana-mana. Untuk beberapa saat, suara ledakan terdengar terus-menerus. Gumpalan api bermekaran seperti bunga di tengah angin kencang. Membunuh! Wajah Qian Yun memerah saat dia meraum dengan marah. Suara mendesing. Ia dengan paksa merobek segel sungai yang kacau dan menghantam kuali langit dan bumi. Ding! Suara benturan yang tajam terdengar. Gelombang demi gelombang-gelombang suara menyebar ke segala arah seolah-olah nyata. Enyahlah! Wang Chen memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat Qian Yun menyerbu ke arahnya. Sosoknya berhenti, dan dia tiba-tiba berteriak. Bas dengungan-dengungan! Kuali langit dan bumi berputar dengan cepat, terus-menerus menghilangkan kekuatan serangan Qian Yun. Pada saat yang sama, lampu merah di kuali langit dan bumi melonjak. Garis-garis tanda emas terus berjatuhan dari langit. Setiap rune yang jatuh membawa dampak yang kuat. Ledakan! 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 Suara ledakan kembali terdengar terus-menerus. Seolah-olah petir terus-menerus meledak. Gelombang cahaya kemasan menyebabkan matahari dan bulan kehilangan warnanya. Saat ini, dunia adalah dunia emas, dunia yang dikendalikan oleh Wang Chen. Di dalam cahaya kemasan, pancaran pedang panjang itu ditekan dan akhirnya meredup. Adapun Qian Yun. Sosoknya terus bergetar. Setiap kali sebuah rune meledak, sosok Qian Yun akan bergetar hebat. Saat rune yang tak terhitung jumlahnya meledak, daging dan darah Qian Yun beterbangan kemana-mana. Puff! Qian Yun dengan kasar memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang mundur. Gu Qian, tunggu apa lagi? Dia sebenarnya gagal dalam satu serangan dan sepenuhnya ditekan oleh Wang Chen. Melihat aura Wang Chen tidak berkurang dan menyerbu ke arahnya, Qian Yun panik. Suara feminin itu berteriak keras. Gu Qian. Saat ini, Qian Yun sedang memanggil Gu Qian. Ini adalah pilihan terakhir mereka. Gu Qian dari kota Lin adalah anggota keluarga yang kuat. Dia adalah seorang ahli jenius dari keluarga nomor satu di kota Lin. Kali ini, Gu Qian juga datang. Namun, Qian Yun tidak berpikir bahwa dia akan membutuhkan bantuan Gu Qian. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Gu Qian. Kalau tidak, Wang Chen pasti akan membunuhnya. Enyahlah. Saat suara Qian Yun jatuh, sesosok tubuh tampak muncul dari udara tipis di depannya. Itu adalah seorang pria yang tampak berusia awal tiga puluhan. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi aura keagungannya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Melihat kuali langit dan bumi serta rune yang mengalir deras, ekspresi serius melintas di mata pria itu. Pergi. Dengan lambayan tangannya, pria itu melempar bola bundar. Wuss. Angin puyuh muncul. Bola bundar itu langsung mengembang di tengah angin puyuh. Dalam sekejap, bola bundar itu berubah menjadi bola raksasa tak terbatas, menghalangi depan kuali langit dan bumi. Dong. Suara tabrakan tiba-tiba terdengar. Langit menjadi gelap. Setelah suara tabrakan memudar, pancaran kuali langit dan bumi meredup, menghentikan momentumnya dengan paksa. Buk-buk-buk. Wang Chen dan pria itu mundur pada saat bersamaan. Gu Qian. Menstabilkan tubuhnya, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi dan menatap pria di depannya. Dia menyipitkan matanya dan bertanya. Gu Qian. Apakah ini Gu Qian yang dibicarakan Zhou San dan yang lainnya? Seorang ahli yang ingin menghadapinya. Jejak rasa dingin muncul di mata Wang Chen. Dia tampaknya tidak memiliki keluhan apapun dengan Gu Qian ini. Namun, orang ini ingin menghadapinya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah? Itu benar. Ini aku. Mendengar perkataan Wang Chen, Gu Qian tidak mengendurkan cengkramannya pada bola hijau. Cara dia memandang Wang Chen serius dan waspada. Gu Qian telah melihat pertarungan Wang Chen sebelumnya. Gu Qian secara alami melihat kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen. Wang Chen tidak sederhana. Dia adalah seorang ahli mutlak. Qian Yun hanya bisa dihancurkan di depan Wang Chen. Beraninya Gu Qian bersikap ceroboh. Kamu ingin menjadi musuhku. Setelah memastikan identitas Gu Qian, Wang Chen bertanya dengan dingin. Meninggalkan. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal. Anda tidak dapat membunuh mereka. Gu Qian merenung sejenak dan berkata dengan suara rendah. Ekspresinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia muncul di sini. Jika sesuatu terjadi pada Qian Yun dan yang lainnya, bagaimana mungkin dia, Gu Qian, masih memiliki wajah yang tersisa? Bagaimana jika Wang Chen ingin pergi? Gu Qian tidak ingin menghentikannya. Wang Chen ini telah melampaui ekspektasi mereka. Gu Qian tidak ingin bermusuhan dengan ahli seperti itu. Jika Wang Chen bisa pergi, dia tidak akan bisa menghentikannya. Oleh karena itu, jika Wang Chen pergi, itu akan menjadi hasil terbaik. Meninggalkan. Hei hei. Mendengar kata-kata Gu Qian, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Meninggalkan. Dia ingin aku pergi sekarang. Apakah dia ingin aku berhenti? Gu Qian ini hebat. Sungguh mendominasi. Menurutmu aku ini siapa? Wang Chen. Sekarang, Zhou San, Qian Yun dan yang lainnya datang ke pintunya dan ingin membunuhnya. Sekarang, mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Wang Chen dan Gu Qian ini ingin Wang Chen berhenti. Bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia? Bagaimana jika Wang Chen dirugikan hari ini? Akankah Gu Qian membantu? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, bagaimana Wang Chen bisa pergi sekarang? Meninggalkan Qian Yun dan yang lainnya pasti akan menjadi bencana besar. Bagaimana jika aku tidak pergi? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Hem. Mendengar kata-kata Wang Chen, Gu Qian mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Kota Lin bukan untuk kamu, Gertak. Meskipun keluarga Gu saya tidak menanyakan tentang Kota Lin selama bertahun-tahun. Tapi sejak saya muncul di sini hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda bersikap kurang ajar. Gu Qian berkata dengan dingin. Aku ingin membunuh Qian Yun, aku bisa melepaskan yang lain. Menyipitkan matanya, Wang Chen mundur selangkah. Zhou San meninggal, jika Qian Yun juga mati. Itu akan baik-baik saja. Lalu bagaimana jika tersisa dua atau tiga orang yang terluka parah? Wang Chen tidak keberatan membiarkan beberapa semut itu hidup. Karena meskipun semut itu diberi waktu jutaan tahun, semut itu tidak akan menjadi ancaman bagi Wang Chen. Tapi Qian Yun tidak bisa tinggal. Ini adalah pria yang berbahaya. Seperti ular berbisa. Wang Chen tidak suka perasaan ditatap oleh ular berbisa. Jika dia melepaskan Qian Yun hari ini, dia akan melepaskan kebenciannya. Bagaimana mungkin? Qian Yun bukanlah orang seperti itu. Wang Chen juga bukan orang seperti itu. Qian Yun, Wang Chen harus dibunuh. Kamu tidak bisa membunuh Qian Yun. Namun, menghadapi Wang Chen yang mundur selangkah, Gu Qian masih pantang menyerah. Wang Chen harus pergi. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap sopan. Hahaha. Melihat Gu Qian yang begitu pantang menyerah, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan tawa kerasnya. Sungguh mendominasi. Sungguh pantang menyerah. Hari ini, aku harus membunuh Qian Yun. Apa yang kamu inginkan? Wang Chen telah memberikan wajah Gu Qian, dan karena Gu Qian tidak menginginkannya, mengapa Wang Chen harus bersikap sopan? Dia, Wang Chen, tidak pernah takut pada siapapun. Misalnya, aliansi Sembilan Kota, Tuan Muda Pertama, dan Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen tidak pernah takut pada mereka, apalagi Gu Qian. Dia jelas bukan seorang jenius seperti Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Pertama. Karena mereka sudah tidak lagi berpura-pura ramah, biarkan saja. Sangat baik, apakah kamu ingin bermusuhan dengan Klan Guku? Merasakan kemarahan Wang Chen, Gu Qian berteriak tanpa ekspresi. Kamu mewakili Klan Gu. Wang Chen mencibir. Jadi bagaimana jika kamu mewakili Klan Gu? Jika kamu ingin bermusuhan denganku, ayo. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat melindungi Kian Yun. Wang Chen mendengus begitu saja. Sangat baik, karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan. Gu Qian mencibir. Wang Chen. Dia ingin melihat seberapa kuat orang ini. Mati. Sambil mendengus dingin, Gu Qian tiba-tiba berlari keluar. Auman, auman, auman. Saat dia melangkah keluar, langit dan bumi berguncang. Naga mengaum dan harimau mengaum. Gu Qian tidak bergerak, tapi dia mengejutkan dunia dengan satu gerakan. Auranya seperti pelangi, dan dia bergerak seperti harimau ganas. Seolah-olah Gu Qian telah berubah menjadi binatang titanik pemakan surga, berniat melahap Wang Chen sepenuhnya. Langkah bagus. Melihat Gu Qian menyerangnya, Wang Chen menahan napas dan fokus. Cahaya aneh muncul di matanya, dan Wang Chen menyipitkan matanya. Membunuh. Dengan isyarat tangan, Wang Chen berteriak dengan dingin. Astaga. Saat Wang Chen meraung, seberkas cahaya kemasan melintas di langit yang jauh. Astaga. Di tengah suara tergesa-gesa yang memecah udara, seberkas cahaya kemasan langsung menuju ke Gu Qian. Seberapa cepatnya? Seberapa mendominasi auranya? Cahaya kemasan itu seakan menyatu dengan energi langit dan bumi, menutupi pancaran sinar matahari yang terik dan menyelimuti seluruh dunia. Aura yang menyesakan dan sedingin es menyebar dari cahaya kemasan itu. Oh tidak, mundur, Tuan Muda Gu Qian, cepat mundur. Ketika cahaya kemasan muncul, Qian Yun, yang terluka parah, tidak peduli dan berteriak histeris. Cahaya emas. Setitik cahaya kemasan ini adalah sesuatu yang sangat familiar bagi Qian Yun. 2619. Jeritan Qian Yun yang menyayat hati membuat ekspresi Gu Wan berubah drastis. Pada saat ini, hati Qian Yun dipenuhi ketakutan saat pupil matanya mengerut. Ini karena Qian Yun terlalu familiar dengan cahaya kemasan ini. Bukankah ini cahaya kemasan yang ditembakkan oleh labu pembunuh dewa milik Wang Chen? Labu pembunuh dewa. Inilah keberadaan yang paling ditakuti Qian Yun. Meskipun dia baru melihat labu pembunuh dewa melepaskan kekuatannya dua kali, Qian Yun masih tidak bisa melupakan keagungannya seolah-olah itu terjadi kemarin. Berapa kali Qian Yun terbangun dari mimpinya? Hari ini, alasan mengapa dia tidak segera muncul dan membiarkan Zhou San dan Wang Chen bertarung adalah untuk menghindari kekuatan labu pembunuh dewa. Qian Yun tahu bahwa labu pembunuh dewa itu sangat kuat. Namun, dibalik labu pembunuh dewa yang kuat, diperlukan waktu untuk bersiap. Langkah ini menakutkan dan menggemparkan dunia, namun membutuhkan banyak energi dan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Oleh karena itu, ketika Zhou San dan Wang Chen bertarung, Wang Chen tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan labu pembunuh dewa. Kemudian, Qian Yun bertarung dengan Wang Chen dan tidak memberikan waktu kepada Wang Chen untuk menggunakan labu pembunuh dewa. Namun, siapa sangka cahaya kemasan ini akan muncul sekarang? Apa yang sedang terjadi? Hati Qian Yun mencelos saat memikirkan sebuah kemungkinan. Ini membuat wajahnya semakin pucat. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Guan. Saat ini, Qian Yun sangat cemas. Dia berharap Guan bisa menghindari cahaya kemasan pada waktunya. Bagaimana mungkin Guan tidak merasakan penampakan cahaya kemasan? Bahaya telah tiba. Inilah aura kematian. Guan merasa seluruh pori-pori di tubuhnya akan meledak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa cahaya kemasan ini datang dari jauh? Cahaya kemasan apa ini? Mengapa cahaya kemasan ini mengandung aura yang begitu menakutkan? Brengsek. Mundur. Mengabaikan segalanya, Guan segera ingin menyerah untuk membunuh Wang Chen dan mundur ke belakang. Ingin pergi. Sudah terlambat. Melihat Guan akhirnya bereaksi, bibir Wang Chen membentuk senyuman menghina. Paling-paling, dia memiliki kekuatan untuk berkultivasi ulang yang kedua. Bagaimana dia bisa memblokir serangan kekuatan penuh Wang Chen dari labu pembunuh dewa? Melihat Guan hendak mundur, Wang Chen menyeringai dingin dan menyerang Guan. Bagaimana ini mungkin? Saat Wang Chen menyerang, Guan, yang hendak mundur, menemukan sesuatu yang membuatnya gemetar ketakutan. Dia sebenarnya tidak bisa keluar dari pengepungan. Niat membunuh yang mengerikan itu mengunci dirinya. Enyah. Tidak bisa mengelak, Guan hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Bola itu muncul sekali lagi dan menghalangi cahaya kemasan. Bola itu melebar seperti dinding yang tidak bisa dihancurkan, menghalangi momentum cahaya kemasan. Ledakan. Gemuru meledak dalam sekejap mata. Cahaya kemasan berkembang. Seluruh bola terbungkus di dalamnya. KKK. Secara tidak jelas, serangkaian suara berderak terdengar. Gu Kian membelalakkan matanya. Harta macam apa bola ini? Gu Kian mengetahui semuanya dengan sangat baik. Guan sangat menyadari kemampuan pertahanan bidang ini. Ini adalah benda pertahanan unik keluarga Gu. Bahkan jika seseorang telah berkultivasi ulang tiga kali, atau bahkan empat kali, mereka tidak akan mampu menghancurkan bola hijau ini. Tapi sekarang, bola itu sebenarnya. Hancur. Retakan muncul satu demi satu, menyebabkan pupil mata Gu Ark mengerut dengan hebat. KKK. Retakannya menyebar. Cahaya kemasan menembus celah-celah itu. Ledakan. Ketika seluruh bola tertutup retakan seperti sarang laba-laba, bola itu tiba-tiba meledak. Puff puff puff. Bola itu pecah, dan darah muncrat. Sosok Guan berhenti, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Buk buk buk. Guan tersandung ke belakang. Meskipun dia telah memblokir serangan labu pembunuh dewa, jiwa ilahi Guan terluka, dan tubuhnya mengeluarkan banyak darah. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lebih penting lagi, Wang Chen sudah menyerang dia. Wang Chen, beraninya kamu. Melihat Wang Chen menyerangnya, Guan panik. Wang Chen ini, ini keterlaluan. Apakah dia ingin membunuhnya? Mari kita lihat apakah Wang Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gu Qian menarik nafas dalam-dalam dan meraung marah. Dia melemparkan senjata panjang dan memblokir pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Ding! Suara tajam bergema lagi. Seberapa mengerikankah kekuatan pedang pemadam matahari? Sosok Guan berhenti, dan darah muncrat terus-menerus. Dia terlempar karena serangan Wang Chen. Membunuh. Pedang pemadam matahari telah membuat tubuh Guan berdarah dan terluka parah, tapi Wang Chen jelas tidak berniat berhenti. Dia mendorong kekuatan Lifewood Blaze hingga batasnya, dan pedang lainnya meluncur ke bawah. Melangkah ke langit azure, Wang Chen mengejar sosok terbang Guan. Sebelum Guan mendarat di tanah, Wang Chen sudah tiba di depannya. Tidak, Wang Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Niat membunuh melanda dirinya. Kali ini, Guan sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan. Berkultivasi kembali ke tahap sembilan matahari murni untuk kedua kalinya. Inilah kekuatan Guan. Saat ini, hati Guan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Yang mengejutkannya adalah kekuatan Wang Chen sebenarnya begitu kuat. Dia adalah matahari murni tahap sembilan untuk kedua kalinya. Namun, dia masih tidak mampu menahan kekuatan Wang Chen. Yang menakutkan Guan adalah dia bisa merasakan kematian menantinya. Wang Chen sangat ingin membunuhnya. Wang Chen benar-benar berani membunuhnya. Kenapa aku tidak berani membunuhmu? Mendengar raungan Guan, Wang Chen mencibir lagi, dan pedang di tangannya tidak melambat. Wang Chen, jangan bunuh aku. Aku akan pergi sekarang. Jika kamu membunuhku, keluarga Guku tidak akan melepaskanmu. Guan berteriak dengan keras. Hahaha, pergi. Pergi sekarang. Sudah terlambat. Keluarga Gu, datang dan temukan aku jika kamu memiliki kemampuan. Wang Chen bukanlah orang baik. Jika akarnya tidak dicabut, rumput akan tumbuh kembali. Ini adalah sesuatu yang diketahui Wang Chen. Wang Chen bahkan lebih jelas lagi tentang satu hal. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Tapi, bagaimana Wang Chen bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh seperti Guan? Kata-kata Guan terdengar bagus, tapi jika Wang Chen tidak membunuhnya, dia akan segera pergi. Dia pasti akan pergi. Namun, dia pasti akan menemukannya di masa depan. Wang Chen pasti akan mencekik bahaya seperti itu di buayannya. Daripada membiarkan orang seperti itu menatapnya, lebih baik bunuh dia sendiri dulu. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Wang Chen meningkat. Ada pun keluarga Gu. Itu bukan urusan Wang Chen sekarang. Membunuh. Memikirkan hal ini, pedang Wang Chen menebas. Hah. Ujung pedang berkedip dengan cahaya tak berujung dan menyelimuti tubuh Guan. Ditelan. Ah. Tidak, Wang Chen. Jangan bunuh aku. Aku tidak lagi menjadi musuhmu. Terbungkus dalam cahaya pedang, tubuh Guan terkoyak inci demi inci, dan dia meratap dengan sedih. Kematian, saat ini, begitu dekat dengannya. Gerbang neraka telah dibuka. Guan dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Orang gila. Wang Chen ini benar-benar orang gila. Jika dia tahu bahwa Wang Chen adalah orang gila, Guan tidak akan berani menjadikan Wang Chen musuh bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jika dia tahu bahwa Wang Chen begitu kuat, Guan pasti tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Jika dia tahu bahwa dia akan dihancurkan oleh Wang Chen seperti ini, dia setidaknya akan memanggil klon dan inkarnasinya. Dia memiliki klon dan inkarnasi, tapi dia akan dibunuh sebelum dia bisa memanggil mereka. Bagaimana mungkin Guan tidak takut? Dipenuhi ketakutan dan ketakutan, Guan berteriak lebih keras. Orang gila. Gila? Wang Chen memang orang gila. Dia ingin membunuhnya. Dia tidak takut dengan keluarga Gu. Hati Guan mulai bergetar hebat. Dia ingin berjuang, melawan, dan melarikan diri. Guan tidak lagi punya kesempatan. Sayangnya, tidak ada gunanya dia menyesal sekarang. Tangisan menyedihkan itu menjadi semakin lemah. Tubuh fisik Guan terkoyak oleh cahaya pedang. Jiwa ilahi itu diambil dengan kejam dan dibuang kekejauhan. Sosok yang tampak persis sama dengan Wang Chen muncul dan langsung melahap sisa jiwa itu. Sebuah klon muncul. Wang Chen sudah lama mengeluarkan tiruannya. Yang dia tunggu adalah Qian Yun dan Guan. Qian Yun muncul, Gu Wan tidak muncul. Wang Chen masih bertahan. Bagi Wang Chen, jika dia tidak bisa bermusuhan dengan Gu Wan, yang terbaik adalah tidak bermusuhan dengannya. Namun Gu Wan memilih bermusuhan dengan Wang Chen. Oleh karena itu, hadiah yang disiapkan Wang Chen dapat digunakan. Labu pembunuh dewa itu adalah hadiah yang diberikan Wang Chen kepada Gu Wan. Setelah jiwa dewa dilahap, Gu Wan akhirnya tidak lagi memiliki jejak kehidupan. Dia langsung binasa. Di tengah kabut darah yang memenuhi langit, Wang Chen menyingkirkan senjata energi esensi, ekspresinya dingin. Kamu, kamu sebenarnya, kamu sebenarnya benar-benar, benar-benar membunuh Gu Wan. Baru pada saat inilah Qian Yun dan tiga lelaki tua terluka lainnya dikejauhan kembali sadar. Wajah mereka penuh kepanikan. Wang Chen sebenarnya benar-benar membunuh Gu Wan. Kamu orang gila, Wang Chen, kamu orang gila. Anda pasti sudah mati. Keluarga Gu tidak akan melepaskanmu. Keluarga Gu akan membunuhmu. Seorang lelaki tua meraung keras. Wajahnya pucat. Hatinya sudah lama dipenuhi rasa takut. Bunuh aku, keluarga Gu. Bagaimana, bagaimana? Wang Chen tertawa dingin dengan nada meremehkan. Jika keluarga Gu ingin datang, silakan datang. Orang-orang keluarga Gu sangat sombong. Lalu dia, Wang Chen, ingin melihat betapa sombongnya keluar gagu ini. Adapun Gu Wan. Jadi bagaimana jika dia dibunuh? Hanya seorang pria yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Menolak muka ketika diberikan. Jika dia tidak begitu mendominasi dan tidak ingin bermusuhan dengan Wang Chen, mengapa Wang Chen harus melakukan ini? Bagaimana mungkin dia binasa? Semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Sekarang giliranmu. Memalingkan kepalanya dan melihat Qian Yun dan yang lainnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Orang-orang ini masih ingin menyalahkannya sekarang. Mereka harus memikirkan cara melindungi diri mereka sendiri. Karena mereka akan segera mati. Kamu, Wang Chen, jangan bunuh aku. Aku tidak akan lagi bermusuhan denganmu. Saya dapat membantu Anda menangani keluarga Gu. Qian Yun, yang terluka parah, tersentak dan berkata dengan tergesa-gesa setelah ditatap oleh Wang Chen. Pada saat ini, Qian Yun tiba-tiba menyadari. Menjadi musuh Wang Chen, kenapa mengganggu? Bahkan Gu Qian pun terbunuh. Gu Wan adalah orang yang telah berkultivasi ulang dua kali. Adapun dia, Qian Yun, dia hanya berkultivasi kembali sekali. Bahkan Gu Qian telah terbunuh. Faktanya, dia telah hancur total. Bagaimana dia, Qian Yun, bisa menolak? Sekarang, Qian Yun hanya ingin hidup. Kamu harus mati. Namun, keinginan Qian Yun sia-sia. Menghadapi permintaan dan pengakuan kekalahannya, Wang Chen hanya punya jawaban ini. Harus dilakukan. Dan tekat Wang Chen. 2620. Qian Yun harus mati. Ini adalah tekat Wang Chen. Mati. Sebelum ekspresi Qian Yun berubah, Wang Chen sudah keluar. Aku akan melawanmu sampai mati. Wang Chen ingin membunuhnya. Hal ini membuat Qian Yun putus asa. Saat dia meraung, Qian Yun mengertakan gigi dan menerkam ke arah Wang Chen. Melarikan diri. Dia pasti tidak bisa melarikan diri. Bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Wang Chen ketika dia terluka parah? Dia hanya bisa bertarung. Bahkan jika dia mati, dia harus membiarkan Wang Chen menderita pukulan. Mata Qian Yun menjadi gila dan wajahnya garang. Kamu ingin mati bersama. Apakah Anda memiliki kualifikasi itu? Merasakan peningkatan kekerasan aura Qian Yun, Wang Chen tersenyum. Apa yang ingin dilakukan Qian Yun? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bisa melihatnya? Sepertinya orang ini tahu bahwa dia akan mati dan ingin mati bersamanya. Itu ide yang bagus. Keberanian yang luar biasa. Sungguh berani. Namun, apakah Wang Chen akan memberinya kesempatan? Membunuh. Wajah Wang Chen berubah serius saat dia berteriak. Penghukum Tuhan. Saat ini, Wang Chen tidak menahan diri lagi. Gad Puniser dieksekusi secara langsung. Ledakan. Aura di sekelilingnya meledak. Gad Puniser adalah jurus yang membunuh seribu musuh dan mengorbankan delapan ratus prajurit. Namun jika dikelola dengan baik, maka bisa dimanfaatkan dengan baik. Saat menghadapi seniman bela diri yang lebih kuat darinya, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan gerakan ini. Jika dia ceroboh, dia akan binasa bersama lawannya. Bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Namun, bagaimana dengan menghadapi seniman bela diri yang lebih lemah darinya? Jika dia bisa mengendalikannya dengan baik, dia tidak perlu membayar mahal dan dia bisa mendapatkan hasil yang bagus. Misalnya, bagaimana bisa dengan mudah membunuh Qian Yun dalam sekejap? Meskipun Qian Yun terluka parah. Namun, membunuhnya dalam sekejap bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Chen. Qian Yun sudah gila. Dia berencana untuk binasa bersama. Pada saat ini, Wang Chen harus mengakhiri pertempuran dengan harga terkecil. Gad Puniser tidak diragukan lagi merupakan jurus yang bisa digunakan saat ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Langit dipenuhi dewa dan setan. Cahaya Buddha bersinar terang, tapi disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Dengan satu gerakan ini, banyak sosok ilusi tiba-tiba muncul di langit dan menukik ke bawah. Pada saat ini, Wang Chen tampaknya telah berubah menjadi dewa, iblis. Dengan senjata ilahi di tangan, aura Wang Chen bagaikan pelangi. Membunuh. Raungan keras mengguncang langit. Saat pedang itu ditebas, seberapa mengejutkan kekuatannya. Suara mendesing. Suara robekan yang tumpul terdengar. Dengan langkah ini, dunia secara paksa dicabik-cabik oleh Wang Chen. Hua. Sebuah lubang hitam besar muncul, membentang melintasi langit dan bumi seperti parit surgawi yang sulit dilintasi. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Kamu. Kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu. Bagaimana ini mungkin? Akhirnya, ketika Qian Yun melihat gerakan Wang Chen dan merasakan aura dari gerakan ini, kepanikan dan ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi hatinya. Dalam terang, Qian Yun menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengumpulkan energi. Dao surgawi runtuh, dan dao besar dihancurkan. Tindakan ini menimbulkan angin dan awan, mengguncang seluruh dunia. Tindakan ini membuat Qian Yun merasa tenggorokannya tercekik oleh tangan tak kasat mata, dan dia tidak bisa bernapas lagi. Puff, puff, puff. Serangkaian suara tembus yang tumpul terdengar. Ketika Qian Yun ingin melarikan diri dan menghentikannya, sosok ilusi itu menyerbu ke dalam tubuh Qian Yun tanpa bisa dihentikan. Darah segar muncrat dengan deras. Meridian di tubuhnya benar-benar pecah, dan daging serta darahnya runtuh sedikit demi sedikit. Ini adalah keruntuhan dari dalam keluar. Keruntuhan seperti itu membuat Qian Yun merasa teror dan tidak berdaya. Kematian. Rasa dingin menyebar, dan Qian Yun bisa dengan jelas merasakan aura kematian. Dia tidak bisa lagi menghentikannya. Dia hanya bisa diam-diam menunggu kematian. Di langit, pedang yang seperti sabit malaikat maut itu menebas, menyebabkan mata Qian Yun membengkak dan bola matanya hampir keluar. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Tidak dapat lepas dari musibah ini, bahkan pemikiran untuk binasa bersama pada akhirnya dibatasi. Qian Yun dipenuhi dengan kengganan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Apakah ini masih bajingan yang membiarkan dirinya dikejar olehnya saat itu? Dalam beberapa tahun yang singkat, apa yang dia alami? Bagaimana pang ini tumbuh begitu mengerikan? Kecepatan pertumbuhan ini terlalu mengerikan, terlalu cepat. Berapa banyak kemampuan ilahi yang masih dia sembunyikan? Kemampuan ilahi hampir tidak dapat diterima oleh orang lain. Dua kemampuan ilahi juga dapat diterima olehnya. Bagaimanapun, Wang Chen lulus ujian domain naga langit. Berapa banyak manfaat yang ada di domain naga langit, Qian Yun sangat jelas. Sayangnya, dia tidak dapat lulus semua ujian wilayah naga langit saat itu. Ujian tahun ketiga, dia dengan bijak menyerah. Namun, Wang Chen lulus ujian. Oleh karena itu, memperoleh dua kemampuan ilahi dapat dipahami. Tapi bagaimana dengan kemampuan ilahi lainnya? Wang Chen memiliki kemampuan ilahi ketiga dan keempat. Tidak. Ini yang kelima. Karena Qian Yun juga memperlakukan cahaya samsara sebagai kemampuan ilahi, maka ini adalah kemampuan ilahi kelima Wang Chen. Lima kemampuan ilahi berkumpul dalam satu tubuh. Betapa menantangnya hal ini. Penggarap ulang tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Budidaya ulang tiga kali. Mungkin bahkan seorang penggarap ulang tiga kali tidak akan memiliki lima kemampuan ilahi. Hanya seorang penggarap ulang empat kali yang lebih kuat darinya, bukan? Memikirkan hal ini, Qian Yun dipenuhi penyesalan. Puff! Tubuhnya membeku, dan semburan darah hangat muncrat. Sosok Golden Godfin bergegas keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Qian Yun merasakan penglihatannya mulai kabur, pikirannya mulai kabur, dan ingatannya mulai menghilang. Kematian. Dia tetap mati pada akhirnya. Bang! Seolah dia bisa dengan jelas melihat tubuhnya jatuh, tubuh Qian Yun mendarat dengan keras di tanah saat ini. Rasa dingin akhirnya menutupi dirinya sepenuhnya. Jejak kesadaran terakhirnya benar-benar hilang bersama dengan jiwa ilahinya. Dia bahkan tidak bisa berteriak lagi. Hidupnya berakhir begitu saja. Hahaha! Dia terengah-engah. Saat ini, Wang Chen tampak kelelahan. Saat cahaya kemasan menghilang dan eksekusi dewa berakhir, tubuh Wang Chen terhuyung. Lelah sekali. Konsumsi energi dari gerakan ini terlalu mengerikan. Jumlah darah dan nyawa yang dikonsumsi terlalu mengerikan. Jika bukan karena Qian Yun terlalu lemah, dia mungkin akan berada dalam situasi berbahaya lagi, bukan? Lain kali, meski musuh tidak cukup kuat, aku tidak bisa menggunakan jurus ini. Kecuali ini masalah hidup dan mati, saya pasti harus menyembunyikan langkah ini. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Konsekuensi dari tindakan ini jauh lebih serius daripada yang dibayangkan Wang Chen. Berengsek! Memikirkan hal ini, Wang Chen mengutuk. Masih ada tiga orang lagi. Melihat kekejauhan, Wang Chen menahan napas dan berkata dengan keras. Masih ada tiga seniman bela diri yang murni yang terluka. Ketiganya tidak pernah berkultivasi kembali. Mereka telah terluka parah oleh Wang Chen sebelumnya. Pada saat ini, mereka terjerat oleh kembaran Wang Chen. Kalau tidak, orang-orang ini pasti sudah kabur ke surga. Itu juga karena klonnya sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Aulah petapa sembilan surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung mengeluarkan Nine Heavens Sage Hall. Setidaknya, Nine Heavens Sage Hall adalah salah satu sarana terkuat milik Wang Chen. Meskipun beberapa arhat kalah dalam pertempuran dengan Tuan Muda tertua. Namun, arhat yang tersisa, seperti Tuan Muda Kedelapan dan Tuan Muda Ketujuh, masih kuat. Para arhat ini, karena keterbatasan kekuatan Wang Chen, mungkin tidak sebanding dengan kultifator kedua kalinya. Namun, mereka cukup untuk melawan seorang kultifator pemula yang biasa. Belum lagi tiga orang yang belum pernah berkultifasi kembali. Sage Hall turun, para arhat muncul, dan bersama dengan tubuh utama dan klon Wang Chen, mereka langsung menghancurkan mereka. Energi suci sangat besar dan luar biasa. Dalam waktu singkat, seorang lelaki tua adalah orang pertama yang jatuh. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Wang Chen membutuhkan waktu kurang dari seperempat jam untuk menangani ketiga seniman bela diri ini. Ini benar-benar sebuah kehancuran total. Inilah kekuatan Wang Chen saat ini. Wang Chen mencabut wilayah kekuasaannya dan kembali ke gurun Gobi yang diwarnai merah oleh darah. Dia terengah-engah. Hahaha. Saat ini, wajah Wang Chen sedikit pucat. Pertempuran hari ini menghasilkan panen besar, dan dia membunuh dua musuh terbesarnya. Namun, Wang Chen juga menanggung beban yang sangat besar. Dia menggunakan kemampuan ilahinya satu demi satu, dan bahkan menggunakan God Punisher. Saat ini, Wang Chen hampir kelelahan. Jika ahli kuat lainnya muncul saat ini, Wang Chen pasti akan mati. Untungnya, tidak ada lagi musuh. Saat ini, Wang Chen sangat ingin langsung jatuh ke tanah dan beristirahat. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa jatuh begitu saja. Masih ada yang harus dilakukan, dan dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Gu Kian adalah keberadaan yang merepotkan. Saya khawatir jika saya membunuhnya, akan segera ada musuh kuat yang mendatangi saya. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen mengerutkan kening. Gu Kian. Itulah orang yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Meskipun dia telah membunuh Gu Kian, siapa yang tahu siapa yang ada di belakangnya. Keluarga Gu tampaknya sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Tidak ada ahli yang kuat di Kotalin. Namun, selalu ada beberapa orang yang tersembunyi. Di permukaan, Kotalin tampak sangat lemah. Namun, jika seseorang meremehkan kota yang dulunya megah dan megah, kota itu akan mendekati kematian. Pergi dan kumpulkan roh-roh heroik yang tidak lengkap itu. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, mereka terlalu lemah, tidak lengkap, dan lemah. Namun, dengan nutrisi dari token seribu hantu, itu adalah kekayaan terbesar kita. Dengan sebuah ide di benaknya, Wang Chen buru-buru berkata kepada klonnya. Sekarang, hal terpenting adalah mengumpulkan roh heroik yang tidak lengkap di sini. Roh-roh heroik itu telah menguasai dunia selama ratusan ribu tahun. Seberapa kuatkah mereka di masa lalu? Sekarang, bagaimana Wang Chen bisa kehilangan kekayaan sebesar itu? Setelah mengumpulkan roh heroik, tiba waktunya Wang Chen pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, tiruannya tidak mengikuti upacara. Token seribu hantu telah dikeluarkan. Di bawah panggilan Wang Chen dan token seribu hantu, sosok buram yang hampir menghilang berkumpul dari segala arah dan melonjak ke dalam token seribu hantu dalam sekejap mata. Jelas sekali aura token seribu hantu semakin kuat. Terlihat jelas aura klonnya semakin kuat. Ketika sisaroh terakhir ditembakkan ke dalam token seribu hantu, dunia akhirnya bersih dan kembali damai. Akhirnya, gurun tampaknya telah bersih dan tidak ada lagi kebencian yang tersisa. Pada saat ini, akumulasi kebencian selama ratusan ribu tahun terkandung dalam token klon seribu hantu. Itu akan menjadi senjata terpenting Wang Chen di masa depan. Ini juga merupakan hadiah terbesar Wang Chen.